itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu hadirin beserta DAD mahasiswa pada guest lecturer pada pagi hari ini yang mengangkat tema terkait tentang mekanisme tanah longsor dan mitigasinya kemudian kita ketahui sendiri bahwa beberapa hari terakhir ini bencana metrologi sedang banyak menghiasi headline news di surat kabar serta TV news kita dan sehingga perlu kita mengantisipasi salah satunya adalah bencana yang sering terjadi pada saat berhujan sedang tinggi-tingginya yaitu adanya bencana longsor perlu kita ketahui apakah hubungan antara keduanya saling berhubung secara langsung atau ada faktor-faktor lainnya Oleh karena itu pada pagi hari ini hari ini sudah hadir nah sumber kita yaitu Bapak Trihandio Rendi Satria Selamat pagi Pak Rendi Selamat pagi Pak Aris Terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang disempatkan untuk bisa mengisi guest lecturer pada pagi hari ini sama-sama Pak tanpa berpanjang kata kau monggo kepada Pak Rendi untuk menjampaikan materi terkait dengan mekanisme talang longsor dan upaya mitigasinya untuk waktu dan tempat di persilapan Doa dulu Haris doa dulu Oh oke oke Jangan lancar Bapak Ibu untuk mengawali guest lecturer pada pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama Semoga semoga dalam waktu dua jam ke depan serta selama bangsa ini menghadapi meteorologi yang semakin meningkat ke depannya kita diberikan keselamatan dan kelancaran Berdoa mulai Baik terima kasih terima kasih Pak Amin atas pengingatnya Monggo kepada Pak Rendi dipersilahkan Oke terima kasih Pak Aris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa mengisi kuliah tamu di Departemen Teknik Geofisika ITS Terima kasih sebelumnya atas kesempatan telah diberikan oleh Departemen Teknik Geofisika ITS Kemudian terima kasih untuk semua asivitas Departemen Teknik Geofisika ITS Terima kasih kepada Pak Doktor Amin Widodo atas kesempatannya Terima kasih juga kepada Pak Aris untuk bisa menjadi moderator di kuliah tamu kali ini Di sini juga saya ingin terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir Juga ada dari rekan saya kebetulan yang membawa mahasiswanya dari Politeknik Perketapian Indonesia di Madiun Pak Rusman Priyatanto terima kasih Jadi mahasiswanya ada hadir di sini dua kelas terima kasih Juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir Oke Ijinkan saya untuk memulai kuliah tamu kali ini apakah suara saya terdengar jelas? Jelas jelas Baik terima kasih Apakah share screen saya sudah muncul? Muncul Pak Baik terima kasih Udania Oke Kita akan membahas mengenai topik yang tadi sudah disampaikan Pak Aris Sangat menjadi primadona ya kalau di portal berita ya khususnya di Indonesia mengenai mekanisme longsor dan upaya mitigasinya Jadi di sini yang menyusun materi ini adalah saya dan kebetulan guru saya Prof Ria Asia Arena Sumitro Kami berdua dari Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan Departemen Teknis Sipil FTSPK ITS Untuk materi bahasan kali ini kami mulai dari jejak kelongsoran Jadi artinya sejarah kelongsoran yang sudah terjadi yang baru saja terjadi maupun yang sudah lama terjadi di Indonesia dan juga mungkin di luar Indonesia Kemudian kita akan juga membahas bagaimana definisi dari lereng secara keseluruhan Kemudian jenis lereng kemudian macam-macam kelongsoran Kemudian penyebab kelongsoran Tanda-tanda kelongsoran Konsep stabilitas lereng dan upaya mitigasinya Baik nanti akan kita bisakan upaya mitigasi pasca kelongsoran dan upaya mitigasi prakelongsoran Ini yang kita ketahui bersama baru-baru saja terjadi Kelongsoran yang ada di Jatinangor, Jawa Barat pada 29 Oktober Ini baru ya, masih panas ini ya 29 Oktober 2022 Dimana disini terjadi longsoran batuan Jadi kalau bisa dilihat nanti kita akan mempelajari juga Tiba-tiba atau mekanisme longsor yang terjadi di Jatinangor ini seperti apa Nanti kita akan belajar juga Di sini ada korban yaitu 5 orang terluka Karena mereka kebetulan sedang di dalam mobil dan mobilnya sedang melintas di area yang pas longsor tersebut Jadi mobilnya ringsak kena batu dari atas Jadi bisa kita lihat disini kalau bisa saya izin dengan tambahan pen ya Disini batu-batunya Ini batu-batu yang ukurannya lebih besar daripada mobilnya ini ya Ini menjatuhi 2 mobil ya Ada 2 mobil yang terjatuh dan kemudian ada 5 orang yang di dalamnya terluka Kemudian yang berikutnya ada di Kabupaten Malang Itu pada tanggal 18 Oktober 2022 Sebanyak 3 akses jalan yang melintasi area tersebut tertutup atau terisolir Akibat longsoran tersebut dan 1939 akibatnya Jadi warga tidak bisa melintas sehingga dia mengalami pengaruh akibat longsoran ini Kemudian ini mungkin yang terjadi di fasilitas kereta api ya Mungkin dari mahasiswa politik perkereta api Indonesia Madiun sudah mendengar berita ini Pada 18 Oktober 2022 Terowongan kereta api di Karangkates Tepatnya di depan pintu terowongan Terjadi longsoran Pada 2 titik Di titik sebelum masuk pintu dan beberapa jarak setelah keluar dari terowongan Kemudian ini mengakibatkan tertundanya Jadwal kereta api selama 4 jam kurang lebih 4 jam Ini terjadi tanggal 18 mungkin di pagi sampai menjelang siang hari Nah kalau kita lihat secara global Kelongsoran yang mungkin Apa Mengakibatkan efek yang Besar itu ada di Bolivia Tahun 2003 ini secara masif terjadi 4 Maret 2003 14 Orang Meninggal kemudian 400 rumah tertimbun Tertimbun longsoran Kemudian ini adalah di Brazil Pada tahun yang sama juga 2003 Dimana terjadi longsoran dari sisi lereng ini ya Seperti flow ya Seperti aliran yang mengalir dari atas ke bawah Sehingga mengibatkan 8 orang meninggal dunia Nah ini juga Terjadi di tahun 2014 Desember Di Banjarnegara Kelongsoran terjadi di suatu desa ini ya Jadi banyak korban yang Meninggal Ada 108 Jadi disini bisa kita lihat Tipe longsoran Seperti ini Nanti kita akan membahas ya lebih detail Apa sih mekanisme dan apa sih macem-macem Dari tipe longsoran Nanti kita akan lihat Jadi disini bisa kita Cermati bahwa banyak Area-area perumahan yang terbenam ya Berikut dengan korbannya juga ya 108 Kemudian di Bandung Februari 2010 Ini kalau tidak salah Ingat ini menimpa suatu pabrik teh Kalau tidak salah Sehingga disitu Banyak orang yang meninggal juga Ada 70 Karena di bawahnya ini ada Ada area-area pabrik Kalau tidak salah pabrik teh Di Bandung Dan ini di Sumatera Barat Di Agam Januari 2013 20 orang Meninggal tertimbun Jadi kalau kebanyakan kita bisa lihat Yang menimbulkan korban tadi adalah Kebanyakan lereng alami ya Atau lereng natural Lereng yang terbentuk sebagai akibat Dari aktivitas tectonik Atau aktivitas erosi Atau aktivitas yang lain Nah ini ada sedikit video yang akan saya tampilkan Saya ambilkan dari YouTube Yang saya potong Ini hanya sekitar 1 menit Semoga saja bisa didengarkan dan dilihat Terima kasih 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 yang produktif yang akan hilang kemudian kalau dilihat dari sisi biaya ini seperti ini kemudian ya ini adalah kerugian dari sisi biaya dari berbagai negara yang telah mengalami situasi kelongsoran Nah sekarang kita masuk setelah kita mengetahui tadi itu adalah jejak kelongsoran dan sejarahnya dari tahun ke tahun kita sekarang pelajari apa sih ke tentang definisi sebuah lereng ya Tadi kan kita tahu bahwa kelongsoran kan terjadi pada lereng tadi yang kita sudah lihat bahwa lereng yang mengalami kelongsoran banyakkan lereng yang alami atau natural ya tapi disini sekarang kita lihat bahwa macam yang lereng ternyata bukan hanya lereng alami ya jadi sini kita mulai dulu dari definisi lereng definisi lereng adalah permukaan tanah yang terbuka ini sudah disampaikan Pak Doktor Amin juga di minggu lalu dan memiliki kemiringan sudut terhadap bidang horizontal jadi ini adalah permukaan tanah yang miring yang punya kemiringan ya terhadap bidang horizontal nah disini bisa kita lihat macamnya ada dua itu adalah lereng buatan dan lereng natural yang lereng buatan seperti yang digambar ya lereng yang dibuat oleh manusia ya ada campur tangan manusia disitu kemudian kalau untuk lereng alam ya lereng yang terbentuk secara alamiah ya seperti diperbukitan pegunungan dan sebagainya nah disini bisa kita lihat bahwa untuk macam-macam lereng buatan itu juga bisa seperti halnya urukan atau timbunan ya seperti di apa di badan jalan atau sebagainya itu ya itu termasuk sebagai urukan kemudian bendukan yang bendungan yang terbuat dari material urukan itu juga bisa kita katakan lereng buatan kemudian tanggul sungai sebagai apa proteksi di sepanjang sungai di sisi kiri dan sisi kanan sungai di tepi-tepinya itu adalah tanggul sungai juga sebagai lereng buatan karena dibuat kemudian penggalian proses penggalian juga bisa kita katakan sebagai lereng buatan karena dia selalu membuat slup atau dia selalu membuat kemiringan pada saat dia menggali atau pembuatannya itu menjadi terekspos atau terbuka kemudian untuk lereng natural ada perbukitan pegunungan dan juga tanggul sungai yang serang secara alamiah terbentuk ya jadi kita katakan juga sebagai lereng natural atau alam kalau dilihat dari jenisnya ya jadi tadi kita bicara mengenai apa eh terbentuknya ya kalau ini jenisnya ada dua itu adalah lereng tak terhingga atau biasa kita katakan infinite slup jadi lereng tak terhingga ini kita katakan tak terhingga karena kita tidak bisa mengetahui secara persis dimensi tingginya ataukah kemiringannya sampai seberapa panjang ya kalau kalau kita bisa analogikan itu seperti di perbukitan atau ke gunungan kan kita tidak bisa memastikan persis ya berapa sih jaraknya yang menjadi lereng apa disini menjadi berapa sih tingginya dan berapa sih panjangnya nah ini kalau kita tidak punya persis ukurannya atau tidak kita ketahui persis ukurannya kita katakan atau kita kategorikan sebagai lereng tak terhingga atau infinite slup dan kalau lereng terhingga ya ini yang kita bisa pastikan tingginya berapa kemiringannya berapa itu kita katakan sebagai lereng terhingga atau finite slup ya kalau lereng terhingga ini lebih banyaknya seperti lereng urukan atau timbunan urukan badan jalan seperti ini ya itu adalah dibiasa dikategorikan sebagai lereng terhingga atau finite slup nah kalau bicara mengenai tadi kita lihat dari video dari gambar tadi itu ada terjadi kegelongsoran yang berbagai macam bentuk sebetulnya tidak hanya satu bentuk tapi berbagai macam tipe ya itu bagaimana sih macamnya kelongsoran pada lereng nah disini kita lihat sebetulnya longsor terjadi karena apa longsor terjadi karena bidang miring sebetulnya kalau dia datar tidak ada miringnya tentunya tidak akan terjadi longsor ya bidang miring yang menyebabkan komponen gravitasi tanah atau batuan bisa tanah atau batuan yang yang bergerak dari bagian yang tinggi ke bagian yang rendah itu kita ketatkan sebagai definisi longsor nah macamnya ya macam ini sebetulnya ada banyak ya jadi yang pertama adalah fall fall itu seperti batuan yang jatuh Nikola bisa kita lihat di sini yang pertama kita lihat adalah yang fall ini batuan yang jatuh sebagai akibat dari apa mungkin dari tanah yang ada di sekitarnya batuan di sini melunak akibat berbagai macam ya mungkin akibat hujan ekstrim atau akibat yang lainnya perubahan cuaca dan sebagainya sehingga batuan di sini rentan untuk dia jatuh karena tanah yang ada yang di bawahnya sudah tidak kuat menerima beban batuan tersebut ya namanya kita tergolong ke fall ya ini fall ini lebih mungkin lebih cocoknya tadi yang kita lihat di foto tadi adalah yang terjadi di Jatinangor ya tadi kan kita lihat batuan yang jatuh ya sebagai akibat dari tanah yang di bawahnya batu tersebut sudah tidak kuat lagi dan lanjut yang berikutnya adalah kelongsoran tipe topel topel ini seperti halnya suatu masa batuan yang sebetulnya dia baik-baik saja tetapi karena adanya pergerakan sehingga dia seperti kalau di bahasa bahasa jawakan tuh cuwil ya tebas ini saya cuwil seperti cuwil jadi suatu lereng utuhnya itu dia cuwil suatu bagian atau beberapa bagiannya itu cuwil atau dia apa bergerak ya ke bawah namanya topel topel ini seperti halnya tadi yang kita lihat di video itu di Aceh Jaya tadi itu topel kelongsoran tipe topel kemudian yang ketiga nah ini sebetulnya juga eh apa namanya dikatakan longsor ya juga longsor ini karena dia dikategorikan sebagai macam kelongsoran yaitu lateral spread lateral sepertinya dia penyebaran yang secara lateral ya Kenapa kalau itu saya bilang dia agak-agak apa agak bisa dikatakan segi sebagai longsor atau tidak karena ini terjadi pada suatu lereng yang atau suatu lahan yang tidak terlalu miring atau dikatakan bisa kita lihat di sini hampir horizontal ya di sini terjadi lateral spread ini bisa kita lihat di gambar ini kan datar-datar saja ya di permukaan orang yang berdiri kan datar-datar saja tapi dia terjadi lateral spread nanti kita lihat kenapa kok dia bisa terjadi seperti ini ya itu sebetulnya terjadi sebagai kebaik dari tanah yang dibawahnya ini ya yang sudah tidak kuat atau sudah mengalami perubahan karakteristik ya sehingga apapun yang ada di atasnya akan bergeser itu namanya lateral spread nah yang keempat sebetulnya banyak ini baru yang keempat nanti ada lagi yang berikutnya di slide selanjutnya ini adalah flow yang kita lihat dari berbagai gambar dan video ini adalah seperti aliran air ya seperti tanah itu seperti aliran ya layaknya sebagai seperti aliran yang dia longsorannya itu secara masif ya pada suatu lereng biasanya terjadi pada apa pada pegunungan atau keperbukitan yang perbukitan yang mengalami hujan ekstrim yang cukup lebat ya dan juga mungkin dari aliran lahar dan sebagainya jadi ini bisa kita katakan sebagai atau kita kategorikan sebagai kelongsoran tipe flu kemudian lainnya adalah slide 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 itu sliding ya jadi dia bergeser atau bisa kita katakan di sini atau bisa kita lihat di sini seperti dia itu suatu masa tanahnya itu akan mengalami pergeseran ya atau dia mengalami slide nah sliding atau slide di sini itu terbagi menjadi dua macam ada slide yang tipe translasional disini ya ada slide yang tipenya rotasional jadi ada dua tipe slide yang bisa kita lihat di sini jadi translasional atau bisa dikatakan sebagai planar ini apa itu kalau longsornya itu adalah hampir menyerupai bidang datar jadi maksudnya dia adalah mengikuti bentuk dari lerengnya planar itu kan kalau di bahasa Indonesia kan kan datar ya jadi dia longsorannya itu seperti irisan tapi yang dia bentuknya datar tidak ada bentuk bidang datar lainnya jadi dia hanya lurus begitu saja ya itu kita katakan sebagai longsoran translasional atau planar nah disini bisa kita lihat efek dari longsoran seperti ini itu adalah ada bulging atau penggelembungan tanah di bagian kaki ereng bagian bawah ini terjadi penggelembungan ya Nah eh apa yang bisa kita kategorikan sebagai lereng yang longsorannya planar itu bisa kita lihat di sini bahwa kelongsoran planar yang bisa kita lihat di sini kelongsoran planar atau datar atau searah dengan lereng itu terjadi pada bagian retakan atau diskontinitas atau tanah dasar yang jelek jadi dia ini memang lapisannya bentuknya seperti ini ya itu kan apa dari aktivitas geologi ya mungkin dari aktivitas keempat dan sebagainya sehingga mengibatkan apa orientasi lapisan ini mengarahnya lurus seperti ini ya nah ini umumnya terjadi pada tanah yang non-koesif non-koesif ini maksudnya tanah yang tidak punya lekatan seperti halnya tanah dominan pasir dominan kerikil dan sebagainya itu adalah tanah yang non-koesif itu biasanya terjadi kelongsoran planar atau datar nah bentuknya kalau kita lihat secara melintang itu seperti ini ya jadi suatu bagian masa dari tanah atau batuan yang runtuh adalah lurus atau datar seperti ini nah yang kedua adalah longsoran slide atau rotasional landslide dia bidangnya tidak berbentuk datar melainkan menyerupai bentuk lingkaran ya seperti ini lingkaran ini ya jadi kalau kita katakan lingkaran berarti dia punya jari-jari dan dia punya pusat lingkaran ya Nah di sini bisa kita lihat ilustrasinya bahwa dia mengalami pergeseran ya jadi suatu masa tanah yang bergerak menyerupai atau bukan menyerupai ya mengikuti bentuk pola lingkaran nah disini juga hampir sama dengan yang transasional dia juga punya gejala atau dia juga punya pengecala dia punya efek pengelembungan di bagian kaki tapi disini lebih masif ya ini tadi kalau kita lihat di video video tadi terjadi di apa di Indonesia tadi ya dia setelah longsor pada badan jalannya terjadi pengelembungan suatu volume tanah yang disitu Nah itu bisa kita lihat sebagai bulging nah kelongsoran rotasional ini terjadi di tanah seperti apa pada umumnya jadi sebetulnya kalau dari pengertian pergerakan masa tanah pada bidang runtuh yang berbentuk menyerupai lingkaran nah ini terjadi pada tanah yang dominannya adalah tanah kohesif tanah yang memiliki lekatan karena yang memiliki lekatan ini bisa bisa dalam bentuk tanah lempung atau katana lanau jadi tanah kohesif ini biasanya didominasi oleh tanah yang berputir halus ya entah tanah lanau atau tanah lempung nah ini terjadi kelongsoran yang rotasional Oke ini yang kelima ya tadi ada empat yang sebelumnya yang kelima yang berikutnya ini adalah krip krip itu kalau di bahasa Indonesia kan dia adalah rangka ya jadi kalau kita tahu rangka krip itu terjadi deformasi atau pergerakan sebagai akibat dari beban yang konstan dari awal beban itu ada sampai dengan dia kelongsor krip ini itu bebannya tidak ada yang berubah atau nominalnya itu sama ya jadi bebannya sama tetapi dia lambat laun akan bergerak nah itu kita katakan sebagai krip jadi di krip ini bisa kita katakan adalah terjadi sebagai akibat dari pergerakan tanah yang perlahan dalam periode waktu yang panjang biasanya terjadi pada tanah di atas lapisan batuan yang berorientasi arah vertikal ini kalau batuannya berorientasi vertikal seperti ini itu kebanyakan terjadi longsoran tanah yang ada di atasnya ini adalah tipe krip ya Nah tanda-tandanya apa disini bisa kita lihat eh indikasinya jadi enggak ujuk-ujuk seperti yang Pak Dr. Amin sampaikan ya jadi ada yang mengalami kemiringan pada bagian struktur tembok atau struktur pagar ataukah ada statu batuan yang mengalami kemiringan dan juga yang bisa kita amati secara langsung adalah miringnya tiang-tiang ya entah tiang listrik ataukah tiang telepon ataukah tiang utilitas lainnya nah itu yang eh termasuk dalam krip ya Nah jadi ada enam dia tipe atau macam kelongsoran nah ini eh rekapitulasi kalau kita lihat secara keseluruhan ya jadi bisa kita lihat yang yang sebelah kiri ini yang pertama ini itu adalah kelongsoran krip tadi ya jadi bebannya dari dulu sampai sekarang sama saja tapi dia bergerak sedikit demi sedikit sepanjang tahun namanya adalah mengalami kelongsoran rangka ya kemudian yang berikutnya ini adalah yang kelongsoran tipe rotasional jadi disini bisa kita lihat model keruntuhannya ini menyerupai lingkaran ya Nah disini dia mengalami peruntungan kemudian yang disini adalah eh flow akibat lahar dari gunung api akan sebagai tipe peruntungan lahar atau mat flu ya kemudian kalau di area yang apa yang gundul atau area yang tidak banyak vegetasinya atau area yang hutannya di apa ditebangi atau deforested land itu kalau hujan ekstrim akan terjadi debris flow atau aliran lumpur nah ini termasuk dalam longsoran tipe yang flu kalau yang sebelah kanan sendiri ini ada lereng batuan ya jadi ada rockslide dan ada rockfall ya rockfall tadi yang dia jatuh ya karena tanah di bawahnya tidak mampu menerima beban batuannya sehingga dia bisa berguling-guling dan jatuh dan kalau setelah dia bergeser jadi seperti halnya tadi itu adalah tipe topol ya dia bisa terjuwil ya dari dari batuan induknya atau batuan masa batuannya nah kalau yang sebelah kanan ini ilustrasinya adalah yang eh rotasional yang dia berbentuk lingkaran kenapa kok kita dari tadi banyak membahas lingkaran karena tipe kelongsoran yang berbentuk pola lingkaran itu banyak sekali terjadi atau umumnya terjadi ya jadi lebih umumnya terjadi yang tipe rotasional karena di Indonesia kan banyak tanah yang apa berputir halus ya tanah banyak banyak tanah yang tanah lunak lah istilahnya jadi itu yang merupakan apa tipikal bentuk kelongsoran yang terjadi di Indonesia nah kalau kita bergerak ke penyebabnya ya tentunya bisa kita pisahkan jadi dua macam penyebab eksternal eksternal itu maksudnya adalah di luar lerengnya dan penyebab internal internal yang dimaksud adalah penyebab yang ada di dalam lereng itu sendiri ya entah karena tanahnya atau entah karena apa karakteristik batuan atau katanahnya jadi bisa kita lihat disitu nah disini untuk yang pertama penyebab eksternal adalah yang yang pertama pastinya adalah beban beban yang ada di atas lereng bisa jadi beban itu adalah beban apa infrastruktur diatasnya misalkan beban rumah atau ke beban gedung atau ke beban kendaraan atau yang lain kemudian yang kedua adalah pengaruh cuaca hujan ekstrim dan sebagainya jadi kalau kita lihat kuliah tamu ini kan sebetulnya latar belakangnya kan karena kita melihat kelongsoran di masa hujan yang seperti ini ya atau ini baru mulai awal musim penghujan ya jadi sebetulnya yang menjadi apa menjadi pemicunya juga adalah cuaca ya khususnya adalah hujan disini penyebab utamanya adalah air air sebetulnya kalau kita bisa bersahabat ya kita akan baik-baik saja jadi kalau kita bisa seringkan sehingga kita bisa mengalirkan air sehingga dia mudah untuk bisa lewat ya tentunya tidak akan terjadi bencana ya jadi sebetulnya kita harus bersahabat dengan air ya artinya bagaimana kita bisa melakukan manajemen pengelolaan air ya pengelola pengelolaan ya jadi kalau misalkan di lereng ya kita harus fasilitasi bahwa air ini bisa mengalir dari dalam lereng maupun dari luar lereng maksudnya kalau air itu bisa masuk ke dalam lereng ya kita harus alirkan set secepat mungkin dia bisa keluar kalau dia mengalir di luar secepat mungkin dia bisa mengalir di bagian luar lereng jadi sebetulnya kita kata kunci adalah bisa bersahabat dengan air ya kemudian penyebab eksternal lainnya adalah peninggian timbunan ya tentunya akan menambah ke longsoran itu akan terjadi atau juga kalau kita menambah kemiringan dari awalnya dia landai menjadi curam yaitu juga menjadi penyebab gelongsoran tentunya kemudian yang lain yaitu adalah beban eksternal gempa akibat gempa ya ini juga menjadi pemicu ya kalau nggak salah terakhir kemarin di 1 Oktober 2022 itu di Tapanuli di Tapanuli Utara itu terjadi longsoran akibat gempa ya kemudian blasting ini juga menjadi penyebab misalkan ada peledakan untuk mencari quarry suatu timbunan atau peledakan untuk menggali suatu proyek atau pekerjaan apa di blasting itu efeknya bagaimana terhadap lereng nah itu juga punya kontribusi ternyata terhadap kelongsoran lereng kemudian pemancangan tiang ya bagaimana sejauh mana efek dari tiang fondasi yang dipancang ke area sekitar lereng itu bagaimana efeknya ternyata juga punya kontribusi terhadap penyebab kelongsoran itu yang dari eksternal dari luar lereng kemudian kalau dari dalam lereng itu sendiri ya tadi kita katakan bahwa dia ada penyebab eksternal hujan atau cuaca nah tentunya itu akan memengaruhi juga terhadap apa parameter tanah yang ada di dalam tentunya disini bisa kita lihat yang lebih detailnya adalah peningkatan tegangan air pori akibat hujan jadi kalau kita apa terjadi hujan pada suatu lereng itu tentunya kalau dia bisa masuk ke dalam lereng tersebut itu akan terjadi peningkatan tegangan air pori kalau peningkatan tegangan air pori terjadi maka nanti akan kalau kita lihat apa teorinya dari kuat geser tanah itu akan mengalami penurunan ya penurunan kuat geser tanah sebagai terjadi akibat dari meningkatnya tegangan air pori juga internal yang berikutnya adalah penurunan muka air seketika atau saden drawdown ini biasanya terjadi pada daerah yang memang fluktuasi muka airnya itu cepat ya seperti halnya di tanggul sungai misalkan ya itu kan dia naik turunnya muka air itu kan bisa kita katakan terjadi dalam waktu yang cepat ya kalau memang disitu juga ada pintu air di bagian sungai tentunya dia akan mengalami juga namanya saden drawdown ya sebagaimana operasional dari pintu air itu akan mengibatkan penurunan pada muka air tentunya nah ini bisa kita nyatakan juga sebagai penyebab internal kelongsoran nah ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak tidak mungkin ujuk-ujuk ada longsor ya pasti ada tanda-tandanya jadi tanda-tanda kelongsoran umum pada lerek ini saya ambilkan dari sinai construction.net ini memang ilustrasinya bagus jadi saya ambil jadi disini yang pertama itu adalah tanda-tandanya ada maaf yang pertama adalah keretakan struktur bangunan di sekitar lereng disini misalkan ada rumah dan kita lihat retakannya itu bukan retakan-retakan rambut ya bukan retakan-retakan yang kecil ya tapi retakan-retakan struktural misalkan kolomnya kolom itu maksudnya tiang-tiang penyangga rumahnya ini ataukah baloknya atau penyangga yang horizontal jadi dalam suatu bangunan itu mengalami retak itu bisa kita katakan ini terjadi pergerakan berarti tanah di bawah rumah ini atau tanah di bawah infrastruktur ini berarti itu keretakan yang terjadi kemudian pada bagian lereng itu sendiri terjadi keretakan nah itu juga merupakan tanda-tanda gelong soran karena dia kan berarti bergerak ya kalau dia bergerak berarti kan dia bisa terjadi keretakan disitu crack on slope ini ya kemudian menggelembungan tanah di kaki lereng nah ini eh apa namanya ini juga termasuk ya artinya kalau misalkan kita lihat di kaki lereng tuh mulai terjadi adanya area menggelembung seperti ini misalkan ya dan awalnya ini apa namanya returning walls atau dinding penahan tanah awalnya lurus-lurus saja tapi suatu ketika kok dia menggelembung atau dia mengalami apa pergerakan masa tanah itu berarti sudah ada masa tanah yang bergerak dari atas lereng ke kaki lereng itu juga kita harus hati-hati yang banyak sekali muncul lainnya adalah miringnya pohon dan tiang listrik atau utilitas lainnya ini seperti ini eh leaning trees and utility pus kemudian juga terjadi ini tadi apa penggelembungan di area lereng itu sendiri jadi ada area penggelembungan yang terjadi sebagai akibat dari pergerakan masa tanah dari atas lereng ke kaki lereng kemudian yang kelima nah ini juga pemicu artinya kalau ada rembesan air ya di kaki lereng jadi misalkan tiba-tiba di bawah kaki lereng ini ada suatu kenangan air yang terjadi itu berarti kan air yang dari atas itu masuknya mudah sehingga dia keluarnya juga mudah kenapa dia mudah karena ada retakan di situ nah berarti kalau ada retakan dan air itu bisa mengalir berarti kan kita juga bisa melihat indikasi salah satunya adalah keluarnya kenangan dan air di bagian kaki lereng ini akan membahayakan kembali lagi ke tadi kalau ada air yang bisa masuk berarti tekan air bore akan meningkat pada tanah sehingga pada akhirnya kuat geser tanahnya juga akan mengalami penurunan ya itu tanda-tanda kelongsoran yang umum yang yang tersedia maksudnya umum itu artinya dari semua kelongsoran itu umumnya tanda-tandanya seperti ini nah untuk yang berikutnya saya menunjukkan tanda kelongsoran kalau tanda kelongsoran itu pada tipe yang krip atau rangka tadi ya bebannya sama tapi dia juga masih terus berdeformasi atau masih dia bergerak yang pertama adalah keretakan dinding bangunan jadi kalau bisa kita lihat di sini ini krip zone ini artinya area yang 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 memang dia rangka ya atau apa mudah untuk dia berdeformasi ini ada crack walls ya dan juga ada pondasi yang bergerak disitu kemudian melengkungnya batang pohon ini kalau kita zoom zoom out ya zoom in ini pohonnya melengkung seperti ini nah ini biasanya terjadi adalah kelongsoran krip kemudian miringnya yang listrik atau utilitas lainnya ini ini mengalami kemiringan nah ini adalah salah satu tanda-tandanya dan juga tilted great grip stones atau miringnya satu dari batu ya ini juga eh apa tanda-tandanya nah kalau kita sudah tahu tanda-tandanya terus mau kita apakan atau kita mau kita mau nyatakan bahwa lereng ini aman atau tidak bagaimana caranya nah ini kita punya konsep mengenai stabilitas lereng ya stabilitas lereng itu tentunya kalau kita bisa analogikan itu seperti suatu barang yang bergerak bergerak di atas suatu bidang ya misalkan disini ada bidang yang punya kemiringan tertentu terhadap bidang horizontal disini misalkan alpha gini ya ada sudutnya maka apa suatu benda yang kita taruh di atasnya ini adalah kita analogikan sebagai suatu masa tanah yang bergerak di atas suatu kemiringan tertentu nah disini kalau bisa kita lihat berarti unsur utama dari pergerakan lereng tuh apa awalnya ini adalah kita lihat disini adalah berat ya berat tanah itu sendiri berat tanah itu sendiri yang bisa kita proyeksikan menjadi gaya normal dan gaya yang searah dengan lerengnya nah atau bisa kita katakan bahwa gaya yang searah dengan lereng ini termasuk sebagai gaya yang melongsorkan ya karena dia arahnya bisa kita lihat adalah searah dengan lerengnya kemudian yang gaya yang normal tadi sebetulnya malah menjadi gaya gaya yang menahan ya kalau kita lihat secara orientasinya atau arahnya ini kan dia sebagai penahan ya jadi eh apa namanya secara umum itu adalah bagaimana kita melihat perbandingan antara gaya yang menahan ya dengan gaya yang melongsorkan atau yang meruntuhkan ya jadi terjadi kelongsoran apabila apa apabila gaya yang meruntuhkan lebih besar daripada gaya yang menahan tentunya ya nanti kita akan lihat stabilitas lereng itu adalah merupakan perbandingan angka yang menahan dengan yang melongsorkan ya nah ini kalau kita eh ada apa suatu bidang dengan kemiringan yang bervariasi misalkan nol derajat ya apakah eh suatu masa batuannya akan bergerak tidak karena dia horizontal gravity holds folder against horizontal surface jadi karena adanya gravitasi yang ke arah bawah dia tidak akan bergerak kemana-mana ya jadi ini ini bisa kita lihat yang garis merah ini adalah total graffiti atau widnya kemudian yang garis kuning tanda panah kuning adalah komponen of gravity parallel to heel slope artinya komponen gaya yang sudah kita proyeksikan yang searah dengan kemiringan nereng kalau nol derajat ya tidak ada yang bergerak ya dan kalau kita sudah miringkan misalkan 30 derajat sebagai contoh komponen of gravity parallel to heel the slope increases as the slope angle increases di kalau dia mulai ada sudut ya berarti akan ada proyeksi gaya sekarang karena dia sudah ada kemiringan berarti bisa kita proyeksikan beratnya ini sekarang menjadi gaya normal dan gaya yang meruntuhkan nah gaya meruntuhkan sekarang ada ini muncul karena akibat adanya kemiringan semakin besar kemiringannya semakin besar pula gaya yang meruntuhkannya atau yang kuning ini semakin besar ya yang paling ekstrim adalah apabila bentuknya vertikal ya tentunya gaya gaya apa gaya gravitasinya pasti yang lebih dominan ke arah bawah ya graffiti pulls folder down a vertical surface ya semakin coram ya semakin bahaya kondisi stabilitas selerengnya jadi kalau kita detailkan lagi seperti apa sih perbandingan antara resistance atau gaya penahan dengan gaya yang meruntuhkan atau melongsorkan itu adalah kita bisa nyatakan sebagai suatu metode untuk menyatakan hubungan jadi stabilitas selereng itu adalah suatu metode untuk menyatakan hubungan antara gaya penahan atau resistance forces dengan gaya pendorong atau driving forces gaya pendorong atau driving forces kemudian yang sebaliknya kalau kita tahu gaya mendorong kita juga pasti punya tahanannya atau gaya penahan atau resisting forces gaya yang menahan pergerakan material lereng yang berasal dari mana kuat geser materialnya berarti yang terjadi di sepanjang ini yang arahnya melawan dari arah pergerakan lereng nah inilah yang akan kita lihat sebagai gaya penahan atau resisting forces ya sebagai contoh nah ini ini adalah gaya yang melongsorkan ini adalah gaya yang menahan jadi kalau kita lihat disini ke apa dari ini adalah yang menahan ini adalah yang melongsorkan ya driving ini adalah yang menahan ya jadi bisa kita lihat bahwa kelongsoran terjadi saat gaya pendorong lebih besar daripada gaya penahan pada suatu bidang runtuh ya pada suatu bidang runtuh kalau disini contohnya adalah bidang runtuhnya berbentuk lingkaran karena pada umumnya terjadi memang yang rotasional tadi ya berbentuk lingkaran perbandingan antara gaya penahan dengan gaya pendorong tadi itu kita nyatakan sebagai suatu nilai yang disebut dengan angka keamanan atau factor of safety ya angka keamanan gaya penahan dibagi dibagi dengan gaya pendorong ya jadi rasio ya jadi kalau rasio kita nyatakan berarti tidak punya satuan ya makanya dikatakan angka tidak punya satuan dia nah jadi kalau disini FS itu sama dengan gaya yang menahan kalau ini tegangan ya tahu ya tegangan yang menahan dibagi dengan tegangan yang meruntuhkan atau menggeser nah nilainya berarti bisa kita nyatakan seperti ini berarti bisa saja dia nilainya kurang dari satu kurang dari satu itu pada saat nilai gaya pendorongnya lebih besar daripada gaya penahannya itu berarti kita nyatakan bahwa dia adalah longsor kemudian kita bisa katakan juga lebih dari satu lebih dari satu itu berarti gaya penahannya lebih besar daripada gaya pendorongnya bisa kita katakan dia stabil nah ada kondisi bahwa kalau dia sama dengan satu sama dengan satu ini berarti apa gaya penahan persis sama dengan gaya pendorong atau lareng dalam keadaan kritis bukan stabil bukan tidak stabil ya bukan longsor dan bukan tidak longsor tapi dia kritis jadi artinya apa keganggu sedikit gaya pendorong meningkat lebih banyak itu sudah tidak aman atau tidak stabil sebaliknya meningkat sedikit gaya penahannya menjadi aman dia atau menjadi stabil jadi kita katakan FS1 itu kritis ya Nah kalau dari peraturan SNI mencaratkan untuk kondisi stabilnya tidak sama tidak lebih tidak lebih dari satu ya dari SNI bisa kita lihat di SNI geoteknik 8460 2017 sudah di apa sudah di standarkan ya FS kondisi aman untuk lering itu adalah untuk tanah itu lebih dari sama dengan satu setengah ini bisa kita lihat tabelnya ya lebih persisnya di SNI saya cuplik disini jadi disini ada eh kolom biaya dan konsekuensi dari kegalan lering kemudian disini ada tingkat ketidakpastian kondisi analisis jadi ini khusus untuk tanah ya kalau yang batuan nanti ada syarat FS nya lagi ini syarat khusus untuk FS pada tanah lering yang terbuat dari tanah atau yang berasal dari tanah nah disini ada dua ada dua apa dua pembeda disini ada biaya perbaikan sebanding dengan biaya tambahan untuk merancang lering lebih konservatif konservatif ini artinya apabila kalau kita ingin mendesain lering pada suatu area yang apa namanya yang yang tidak terlalu bermasalah artinya kita mendesain suatu lering pada area yang misalkan terbuka tidak jauh dari apa tidak apa eh tidak dekat dengan permukaan penduduk yang tidak banyak masalahnya lah itu kita bisa masuk ke baris yang pertama ini tapi kalau kita mendesain suatu lering yang apa yang dekat dengan penduduk dengan dekat dengan utilitas penting dan sebagainya itu kita masuk ke yang baris kedua dimana biaya perbaikan lebih besar nantinya kalau misalkan ada sesuatu ya misalkan dari biaya tambahan jadi ini bisa kita punya dua dua apa dua macam kemudian disini ada dikatakan tingkat ketidakpastian kondisi analisis apakah rendah atau tinggi ini maksudnya adalah seberapa yakin kita terhadap data yang kita miliki misalkan gini kita sudah mengukur lering kita dengan sangat hati-hati bagaimana bentuk geometrinya kondisi muka air tanahnya bagaimana kondisi tanahnya kita ambil dengan pengeboran sampel yang baik atau tidak untuk melihat karakteristik tanahnya nah itu kita katakan sebagai ketidakpastian yang apa namanya rendah ya jadi artinya kita yakin bahwa data kita ini 100% benar misalkan ya kita yakin bahwa data kita ini benar ini kita masukkan atau kita golongkan terhadap ketidakpastian rendah tapi kalau kita misalkan mengukurnya asal-asalan mengukur geometrinya tidak tidak presisi kemudian tanahnya tidak kita bor dengan baik sampai ke lab kondisinya sudah rusak sampel tanahnya kemudian karakteristik tidak bagus itu namanya kita masuk ke ketidakpastian yang tinggi ya apa bedanya safety yang berbeda ya kalau kalau apa yang rendah untuk yang tadi yang di tempat yang terbuka tidak jauh dari tidak dekat dengan permukiman itu kalau ketidakpastian rendah kita bisa ambil SF aman 1,25 kalau tinggi artinya banyak gangguan terhadap sampling tanah atau terhadap pengukuran kita itu kita harus tinggikan level safety factor kita yaitu 1,5 ya kalau yang ini 1,5 yang ini 2 atau lebih ya nah disini kita ambil saja yang paling umum adalah yang 1,5 artinya apa 1,5 kondisi aman lereng kita itu paling tidak gaya penahannya itu 1,5 kali lebih besar daripada gaya pendorongnya gaya penahannya lebih besar 1,5 kali daripada gaya pendorongnya yang kita katakan sebagai FS kondisi aman ya oke kemudian kita masuk sedikit ya ini saya tidak membahas teknis tapi saya sedikit memasukkan unsur teknis ini adalah konsep stabilitas lereng untuk mencari angka keamanan tadi kan sudah kita lihat bahwa factor of safety atau angka keamanan itu kan berbandingan antara gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang melongsorkan ya nah kalau kita lihat disini suatu masa tanah yang berdiri di atas apa suatu kemiringan beta misalkan berarti kan dia punya unsur berat tanah atau W besar ini ya yang bisa kita ukur misalkan disini suatu masa batuan lebarnya A panjangnya sekian ini kemudian kita ukur berapa beratnya dari berat volume dan sebagainya kita tahu beratnya maka dia punya proyeksi kenapa dia punya proyeksi gaya karena dia bekerja pada suatu bidang yang miring dia punya proyeksi gaya ke arah normal itu adalah W cosinus beta karena sudut ini sama dengan ini ya kemudian yang searah dengan lereng ini adalah W sinus beta nah disini bisa kita pastikan berarti yang menggerakkan yang mana atau yang meruntuhkan yang mana ya ini ya W sinus beta sementara yang yang ke arah normal itu kita katakan sebagai gaya yang menahan karena dia kan seperti apa seperti menahan supaya ini tidak bergerak dan ya arahnya ini kan bisa kita lihat seperti itu nah kalau kita apa kalau kita masukkan faktor W cosinus beta ini ke dalam suatu tahanan konsep tahanan atau R ini adalah kohesi kohesi itu adalah kelekatan ya Jadi kalau kita lihat hubungan kuat geser tanah itu kan C plus sigma tangan V dari ke morculom ya yang yang pada umumnya apa kita bisa pakai ya Nah ada unsur kohesi dan ada unsur V jadi C dan V ini adalah karakteristik tanah yang apa yang menentukan terhadap besarnya kuat geser tanah ya jadi parameter tanah yang menentukan kuat geser tanah ya C dan V parameter dasar tanah kohesi dan V jadi kalau bisa kita apa simplifikasi kohesi itu lekatannya lah lekatan putiran antar putiran yang lain antar satu dengan yang lain kalau V itu sudut geser dalamnya nah sementara sigma ini tergantung dari ini kan sigma normal ya tergantung dari kondisi lapangannya kalau seperti tadi ini kan kondisi sigma kondisi sigma normalnya apa wikosinus beta ya gaya normalnya itu wikonis wikosinus beta Nah jadi disini bisa kita masukkan kesini wikosinus beta dikalikan dengan tangan V ya jadi disini eh nantinya yang menjadi sir sering itu adalah ca C atau kohesi dikalikan apa eh luasan di sepanjang bidang runtuhnya nah ini ada luasannya ada luas luas kontak ya luas kontak kemudian ditambah dengan tadi yang gaya normalnya tadi wikosinus beta dikalikan tangan V ya dibagi dengan apa dibagi dengan gaya yang beruntukkan tentunya pada suatu luas bidang kontak tertentu atau wikosinus beta dibagi dengan A nah inilah yang merupakan apa faktor of safety ya jadi kalau kita lihat tadi ini A itu adalah luas bidang kontak W adalah ke apa berat tanah itu sendiri yang kita tinjau wikosinus beta per asir stress kemudian sir sering itu adalah dari morculom C plus sigma tangan V sigma itu normal stress C itu kohesi V itu sudut geser dalam tanah ya jadi kita bisa secara sederhana bisa menyatakan SF itu apa sih atau factor of safety itu apa sih bisa kita lihat seperti ini nah yang terakhir kita melihat bagaimana upaya mitigasi bagaimana penanganannya penanganan disini kita bagi dua penanganan pasca longsoran ya kemudian ada penanganan pralongsoran nah ini kita bahas dulu yang pasca jadi setelah longsor kita mau ngapain nih kita mau tangani seperti apa nah ini yang pertama kita yang harus lakukan adalah kita investigasi dulu kenapa dia bisa longsor dengan cara kita mengukur kondisi geoteknik ya bagaimana parameter tanah di sana bagaimana kekerasannya bagaimana jenis tanah di sana ya itu terkait dengan kondisi geoteknik dan juga geometrinya bagaimana bentuk lerengnya dan sebagainya sudutnya berapa tingginya berapa semua itu sudah diatur di SNI jadi mengenai bagaimana cara kita menginvestigasi kalau ada runtuhan lebar sekian panjang sekian itu bagaimana titik-titik pengujiannya itu sudah ada diatur di SNI 8460 2017 itu kita kita investigasi dulu yang kedua kita petakan atau kita zoning mana wilayah yang rentan terjadinya longsor berikutnya misalkan nah itu kita petakan atau yang ketiga kita lanjutkan dengan perbaikan ya perbaikan lereng untuk menambah apa stabilitasnya atau untuk menambah tadi yang kita lihat sebelumnya adalah untuk menambah angka keamanannya untuk menambah gaya penahannya bagaimana cara menambah gaya penahan bisa dengan berbagai alternatif ya bisa dengan vegetasi bisa menanam pohon ataukah yang paling sederhana ya ataukah juga menambah material jenis lain misalkan kita tambahkan material beton bertulang yang berupa tiang baja atau tiang beton kemudian ada kita juga bisa berikan tambahan turap ataukah tambahan angker dan sebagainya nah ini saya ambilkan juga dari situs yang sama kebetulan memang bagus ininya ilustrasinya jadi perbaikan lereng yang bisa dilakukan yang pertama ini ini gambar realisasi lereng yang sudah diperbaiki ya yang sudah diperkuat ini ada berbagai macam tipenya yang pertama adalah timbunan counterweight timbunan counterweight ini apa timbunan yang kita buat bertrap ya artinya daripada dia ini saya gambarkan di sini ya nah kalau seperti ini kan dia akan mengalami keruntuhan yang nah ini bentuknya ya jadi langkahnya adalah kita bisa membuat dia bertrap nah gimana caranya kita kasih trap sini nah jadi kita bisa buat dia dalam bentuk transport supaya apa supaya keruntuhannya itu terpecah nah keruntuhannya menjadi begini dan jadi begini ya jadi lebih kita jadikan bahwa ini menjadi counterweight ya atau dia menjadi bertrap ya itu yang pertama yang kedua adalah tadi yang saya katakan kita harus bersahabat dengan air ya kita harus alirkan air itu sebaik mungkin sedemikian sehingga air itu bisa cepat masuk dan cepat keluar jangan lama-lama di dalam ya air itu boleh kita persilahkan masuk tapi jangan lama-lama cepat keluarkan atau kita perbaiki drainasenya atau sistem drainasenya dengan cara apa kita buat saluran-saluran di bawahnya ya bermacam-macam ya bisa kita gunakan apa material geosintetik atau kita bisa menggunakan perforated pipe drain dan sebagainya atau ini sini adalah drainage yang disini bisa kita lihat suatu apa sistem ternase untuk mengalirkan air ya supaya lebih cepat dia keluar kemudian yang ketiga itu dengan short crit atau tambahan dengan rock bolts ya rock bolts itu seperti apa baut ya jadi ini bidang lerengnya ini yang digambarin ya sebelah kanan ini bidang lerengnya ini kita proteksi jadi supaya kita menghindari terjadinya apa tadi fall kita menghindari terjadinya topel runtuhan batu dan sebagainya ini kita tembak dengan material beton ya atau short concrete ya panjangannya kita tembak dengan material beton yang di setiap beberapa jarak kita apa kita pasang baut ya atau rock bolts jadi kita supaya lebih kuat lagi jadi kita tembak material atau rock bolts ya atau baut-baut batu di dalam sini kemudian yang keempat dengan biostabilisasi ini dengan menanam pohon vegetasi dan sebagainya ini juga akan ikut membantu ya pastinya karena akar-akar ini bisa kita nyatakan bahwa dia intinya supaya dia bermanfaat itu dia harus menembus dari bidang runtuh yang ada misalkan di gambar ini ya jadi akar-akarnya ini paling tidak harus bisa menembus sehingga dia punya efek ya atau punya manfaatnya disitu dan yang kelima nanti kita akan gambarkan juga ground anchor dan soil nailing dan yang keenam bronjong gibian jadi kalau ground anchor itu angker ya angker itu kita pasang seperti ini ya kok dihapus nah kita pasang angker ya Nah kalau soil nailing dia dipasang pendek kemudian bronjong gibian atau bronjong ini batu yang diberi kawat-kawat gitu ya ditambah dengan material geogrid kemudian yang ketujuh bisa kita tambahkan borpail atau turap jadi intinya untuk memperbaiki untuk menambah gaya penahan pada suatu lereng itu tentunya harus kita pasang perkuatan yang kita pasang melebih dari kemungkinan atau pola bidang runtuhnya jadi jangan dipasang di sini ya kalau dipasang di sini ya tentunya dia akan ikut menambah beban justru malahan tapi kita harus pasang melebih dari bidang runtuhnya seperti halnya kalau kalian tahu kalau Bapak Ibu sekalian tahu apa namanya tusuk konde ya kalau kita tahu ibu-ibu memasang rambut itu kan ada ada tusuknya yang kita buat sebagai harnal yang kita buat sebagai untuk mengunci Nah itu sama dengan ini supaya tidak longsor apa analoginya rambutnya itu kita apa kita harnal atau kita tusuk dengan seperti ini jadi harus melebihi dari bidang runtuhnya dia di borpail atau turap kita pasang melebihi dari bidang runtuhnya nah ini contohnya kalau kita pasang vegetasi atau tanaman-tanaman ini bisa kita lihat melebihi dari bidang runtuhnya sehingga dia bisa bermanfaat untuk menahan longsoran yang ada kemudian suil niling ini juga kita sudah punya SNI nya sudah diatur bagaimana cara pemasangan dan cocoknya untuk tanah yang seperti apa jadi suil niling kalau bisa kita lihat definisinya adalah merupakan batang besi yang tidak di tegangkan sebelumnya yang dimasukkan ke dalam tanah dengan cara dibor jadi ini suil niling ini dibor kemudian baru dimasukkan batangnya dan baru diikat sini juga gitu dibor kemudian dimasukkan batangnya dan baru diikat ataukah dia bisa juga dengan metode dipancang panjang atau ditekan ke dalam ditekan ke dalam atau driven nil jadi ditekan kemudian dia diikat itu namanya driven nil jadi bisa dua metode suil nil ini saya tekan katakan tadi tidak terlalu dalam-dalam jadi artinya dia untuk biasanya untuk kelongsoran yang tipe apa tipe permukaan bidang runtuhnya tidak yang sampai tipsit ya jadi dia tidak kelongsoran yang dip yang di dalam tapi hanya untuk yang biasanya untuk yang permukaan saja itu tergolong ke perkuatan yang pasif pasif itu artinya apa kalau kalau tidak ada pergerakan dia tidak ada kekuatan setelah dia bergerak baru dia ada kekuatan ya jadi dia tergantung dari deformasi larengnya kalau dia sudah bergerak baru dia bertahan atau baru dia mengeluarkan kekuatannya tapi kalau tidak ya tidak ya beda dengan ground anchor ground anchor itu dia aktif karena kita 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 tegangkan sebelumnya kalau ini kan non-prategang tidak kita tegangkan sebelumnya tidak kita tarik sebelumnya nah kalau yang ground anchor kita tarik makanya dia perkuatan aktif nanti kita lihat kemudian yang nil tidak cocok untuk area air tanah yang korosif karena dia terbuat dari material besi ya sehingga dia tidak tahan terhadap korosi kemudian yang diperhatikan juga adalah drenase kalau kita lihat di sini digambar di bawah ini maaf kecil ini ya ini kalau misalkan kita punya dinding penantana yang vertikal dan kita kasih soleniling seperti ini pastikan juga airnya mau lewat mana ya jadi kalau kita lihat di sini tembok penani kan memang harus harus dia harus apa harus maksudnya tidak boleh ada air yang keluar dari sini ya jadi air itu harus kita lihat secara secara cepat untuk bisa keluar ya untuk air permukaan kita buat dia saluran beton seperti ini jadi supaya dia memanjang bisa mengalir ke sana dan ke sini nah untuk yang di dalam apabila ada air masuk nah ini di sini kita pasang lapisan geosintetik di sini yang bisa menjadi aliran sorry bisa menjadi trenase untuk air itu bisa mengalir dari bawah ke atas ini sampai ke keluar sini ya di sini ada saluran tangkapnya sehingga dia bisa mengalir secara memanjang nah jadi di sini juga disebutkan jangan lupa alternasinya harus dibuat secara baik karena kalau tidak malah nanti tegana air powernya akan ikut menekan lereng tanah ini menjadi longsor ya gitu yang soleniling ini maaf agak saya percepat untuk yang terikutnya ground anchor ya untuk SNI juga sudah diatur ya ground anchor ini beda dengan yang soleniling tadi ground anchor ini merupakan besi yang ditekan sebelumnya atau dia ditegangkan sebelumnya atau dia ditarik sebelumnya yang dimasukkan ke dalam tanah jadi kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini jadi kalau ada bidang runtuh di sini dia harus memotong ini ya dan yang memotong ini yang bagian apa bagian penguncinya jadi kalau di angker ini ada dua bagian ada yang bagian yang free ini bagian free ada bagian yang fix fix itu bonggolnya lah kalau bahasa jawanya itu bonggolnya kekuatan akhirnya itu ada di bonggolnya ini nah bonggolnya ini harus ada di luar area keruntuhan yang ada itu angker nah pada saat dia sebelum di bonggol ini dia harus ditarik dulu jadi ini ada apa setelah kita kunci bonggolnya ini dan harus ditarik ya dengan dengan kekuatan tertentu dari luar sini jadi ditarik ini kan apa besi tendon ya besi tendon itu artinya kumpulan dari berbagai strand ya jadi kumpulan dari berbagai kawat berulir yang kita tarik ya dengan kekuatan tertentu atau kita tegangkan sebelumnya jadi sebelum dia berfungsi di di dalam melereng dia harus ditarik dulu nah nantinya kalau kita letakkan secara melintang gambarnya seperti ini ya dia kita letakkan di bagian luar bagian fixnya ground anchor tergolong perkuatan yang aktif dan fix line diletakkan di luar bidang kelinjer ini adalah ground anchor dan yang paling tradisional itu adalah bronjong atau batu apa batu kawat atau gebien biasanya orang yang menyebutkan sekarang bronjong ini bekerja seperti sistem counterweight jadi eh dikhususkan hanya untuk bidang kelinjer yang dangkal jadi hanya untuk yang bidang kelinjer adalah yang permukaan tidak diperuntukkan untuk bidang kelinjer yang dalam ya karena kalau bidang kelinjer yang dalam yang terjadi ya dia malah justru akan memberatkan memberatkan bagi bidang runtuh yang dalam ini jadi dia hanya dikhususkan untuk area apa bidang runtuh yang dangkal ya jadi dia khusus untuk menahan seperti halnya sistem counterweight tadi jadi dia mau longsor tapi ditahan oleh beratnya ini sendiri beratnya dari bronjong ini sendiri kemudian kuncinya juga bronjong diletakkan berat tanah dasar yang cukup kekuatannya jangan sampai malah dia membahani tanah yang ada di bawah sini jangan sampai nanti di sini malah melendong melendong itu maksudnya dia malah malah apa ambles ya Nah itu yang kita tidak inginkan jadi harus letakkan berat tanah dasar yang cukup kekuatannya jadi kalau kita lihat listrasinya seperti ini tanah yang apa batuan yang dirangkai-rangkai ini dan manfaatkannya memanfaatkan si berat batunya ini sendiri sebagai counterweight untuk menahan kelongsoran yang ada supaya tidak terjadi ini ini apa kotak kawatnya kemudian yang ini karyana karya apa lokal juga ya supw sistem uruk dengan perkuatan wadah ini ke baru dilakukan di tahun 2000 2007 kalau nggak salah apa ke patentnya ini sistem urung sistem uruk perkuatan wadah ini dia eh mana ya gambarnya seperti ini jadi ini isinya tanah coklat-coklat seperti ini ini pinggir sampingnya adalah dinding beton peracetak dinding beton peracetak yang ditarik dengan kawat atau dengan besi ya tarik dengan besi nah ini di-bracing atau diikat dengan besi nah tujuannya adalah supaya dia bisa menahan misalkan ini aplikasinya banyak ini salah satu contohnya adalah untuk menahan kelongsorannya jadi kalau dia kita lihat seperti ini kita pasangnya di bagian sini di bagian trap lerengnya ini ini bisa kita jadikan sebagai dinding menahan juga nantinya kalau ada mau longsor ke sini misalkan ya dia akan menahan jadi dia akan ada struktur batang yang bekerja secara tarik di sini ya dia dia akan menahan apa keruntuhan yang ada di sini nah supw mudah pelaksana karena beton peracetak itu ditambah dengan batang tarik supw bekerja sistem counterweight juga supw mengandalkan batang tarik dalam menahan kelongsoran di kalau ada keruntuhan misalkan seperti ini dia akan melawan seperti ini dia akan melawan dengan beratnya sendiri karena kan dia diisi oleh tanah sebetulnya nah dia akan bisa menahan apa keruntuhan untuk kelongsoran lereng nah yang super terakhir adalah upaya mitigasi yang pralongsor kita bisa melakukan sosialisasi mengenai tanda kelongsoran pada warga sekitar dan bagaimana prosedur evakuasi kemudian inisiasi early warning system untuk evakuasi jadi kita kenali dulu lah sebetulnya longsor itu seperti apa dan bagaimana cara apa cara penanganannya jadi kalau dari apa ke istilahnya itu Pak dokter Amin dulu saya ingat itu kita kenal kita selamat ya kita kenal bencana maka kita akan selamat ya kita harus sosialisasi early warning systemnya seperti apa nah itu harus kita lakukan nah kemudian evaluasinya untuk kestabilan lereng itu kita berdasarkan empat kriteria dari SNI yaitu adalah kita harus meninjau kondisi kestabilan tadi bukan hanya satu kondisi tapi harus kita lihat bagaimana saat konstruksi pelaksanaan dan akhir konstruksi pelaksanaan kemudian kondisi aliran tetap atau steady state seepage artinya pada saat kondisi muka air yang tetap tuh bagaimana safety factor nya kemudian setelah down ini juga harus kita perhatikan pada saat muka air tanah itu turun seketika dan juga yang terakhir kondisi gempa jadi semua harus kita hitung ya tidak hanya satu macam jam kondisi saat kondisi existing ya tapi harus kita hitung kondisi baik sampai yang terburuk kemudian monitoring kondisi lereng nah ini juga bisa kita lakukan dengan cara kita mengamati tekanan air pori yang terjadi di dalam tanah dengan alat piezometer dan pergerakan lereng dengan tilt meter meter atau dengan eksenometer nah ini ada yang melakukan monitoring sekaligus juga sebagai early warning system pada suatu lereng ini ada penelitian dari Dixon tahun 18 dia mengamati lereng yang apa rentan longsor dengan memasang monitoring apa yang dimonitor itu adalah pergerakan lereng apa ataukah deformasinya yang di apa yang di yang di apa yang diberikan daya listrik itu dari sel surya ya jadi semuanya apa bisa mengisi sendiri listriknya ya dengan sel surya kemudian dia mengirimkan pesan juga lewat SMS atau kalau lewat internet connection chip chip GPRS dan sebagainya dia langsung menginformasikan ke warga sekitar untuk bisa melakukan early warning system disini ada tambahan apa bisa muncul alarm ya dan sebagainya ini sistemnya seperti ini jadi kalau ada pergerakan dia akan kalau ada pergerakan dari lereng dia akan mengirimkan transmisinya sehingga ini akan mengirimkan pesannya ini juga suatu penelitian dilakukan oleh Sruti Naidu tahun 18 dia melakukan apa penambahan dengan early warning system pada tiga area disini bisa kita lihat suatu grafik pengamatan hasil monitornya waktu versus hujan disana disini bisa kita lihat bahwa disini dia menetapkan menetapkan suatu batasan hujan yang aman itu yang warna merah ini jadi dia katakan kalau ada suatu hujan yang diatasnya ini dia akan memunculkan warning disini nah yang merah ini terjadi longsoran nah ini dia memberikan early warning system disini mungkin seperti itu dulu presentasi dari kami terima kasih apabila ada pertanyaan Monggo dipersilakan saya kembalikan ke Pak Haris Monggo Pak Haris terima kasih terima kasih Pak Randy atas materinya sangat menarik untuk sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab Monggo kepada Bapak Ibu beserta hadirin di ruang Zoom untuk menyampaikan pertanyaan maupun pernyataannya terkait materi yang telah disampaikan oleh belia tadi Monggo apakah ada silahkan berhenti aku 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 tanya monggo ini hanya berbagi pengalaman jadi kalau kita melihat longsor di Indonesia itu sebagian besar lokasinya itu kan terpencil sulit dijangkau transportasi dan hanya jalan kaki misalnya seperti itu dan juga kadang-kadang tadi internet juga nggak ada ini yang kita tanyakan untuk misalnya tadi untuk apa namanya untuk mendesain untuk merencanakan penanganannya tadi kan mesin yang butuh data tanah data ini dan lain sebagainya nah itu kita akan kesulitan nah itu harus bagaimana kira-kira begitu ini banyak di Jawa Timur banyak ini ada dari BWD Jawa Timur yang ikut mungkin nanti juga bisa begitu Pak Aris oke karena ada tambah tanggapan dari Pak Randy oke langsung jawab ya berarti ya oke Pak Aris oke terima kasih Pak Dokter Amin jadi kalau kita lihat dari remote area berarti area terpencil memang agak susah memang kalau untuk pertama dari sisi untuk mengetahui apa namanya kondisi kondisi existing atau kondisi setelah longsor itu bagaimana kita mengamati kondisi geotekniknya misalkan nah itu memang suatu tantangan juga ya bagi kami yang dari kalangan geoteknik untuk bisa nantinya bisa melihat bagaimana karakteristik tanah yang ada di sana ya mungkin kita bisa lakukan dengan alat yang memang apa tidak membutuhkan apa akses yang cukup berat untuk bisa ke sana itu bisa kita lakukan misalkan dengan melakukan pengujian dengan bordangkal atau dengan sondir atau dengan bordalam yang mungkin bisa masih kita angkat ke sana untuk bisa kita lakukan investigasi kondisi tanahnya kemudian untuk apa untuk perbaikan perbaikan lerengnya mungkin bisa kita lakukan dengan yang 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 sederhana tadi misalkan kalau memang dia tidak dip sitit atau tidak longsor yang dalam itu bisa kita lakukan perbaikan dengan melakukan bronjong ataukah yang lain dan juga bisa mungkin kalau untuk dip sitit bisa kita lakukan dengan perbaikan cerujuk dengan material bambu yang punya panjang sekitar maksimum 6 lima sampai enam meter itu bisa kita tambahkan di area yang terpencil tadi kalau untuk early warning system ini kami pernah pernah melihat suatu penelitian yang dia tidak memanfaatkan internet tapi dia memanfaatkan hanya seperti halnya SMS jadi memang kita terkendala suatu area yang memang sangat remote sekali atau sangat terpencil sekali sehingga tidak bisa apa HP pun tidak terdeteksi 3G atau 4G atau 2G itu kita bisa manfaatkan untuk akses secara apa pesan singkat atau short message service atau SMS itu bisa itu kita lihat memang ada di beberapa suatu penelitian yang dia memanfaatkan SMS untuk untuk pengiriman data dan pengiriman pesan bahayanya mungkin demikian Pak Amin yang terbatas bisa saya kita yang terakhir bukan terakhir misalnya di ngajuk itu kan kita mendekat aja susah dan itu termasuk sebagian besar di Indonesia itu ya di situ dari yang berdalaman dalam dia lebih dari 10-20 meter jadi ya susah nah memang untuk melihat data tanah itu tadi memang tadi betul jadi tantangan untuk kita semua untuk melihat jadi apa namanya kita mungkin melakukan pengeburan segala macam tadi boring tadi ah kayaknya enggak enggak memungkinkan untuk menuju kita mungkin hanya di bawah tapi kan itu bukan mewakili nanti kalau di bawah lereng enggak enggak bisa dipakai maksudnya di daerah atas ya terima kasih Pak terima kasih Pak Amin untuk selanjutnya dari Mgti Yagi Pak Irwan Susilo monggo Pak Irwan barangkali bisa langsung menyampaikan ya terima kasih Mas moderator terima kasih Mas rendi Pak Pak Amin salam hormat Pak Amin semoga siap selalu ya Mas rendi mungkin sedikit barangkali ada pengalaman untuk penanganan yang krip tadi yang model krip dan apa namanya bianunya itu apa namanya bidang gelincirnya itu mungkin ada pengalaman-pengalaman atau mungkin contoh-contoh yang di luar ya menangani untuk yang krip ini karena kita itu banyak saya saya juga sedang menangani itu juga di salah satu jalan tol ya yang kena formasi kerek itu lempung kerek itu jadi dia klik juga nah ini ini juga masih masih dalam proses itu barangkali ada pengalaman untuk menangani itu Mas terima kasih Mas Redi terima kasih Terima kasih Pak Irwan barangkali langsung saja ditangkapi oleh Pak Randy monggo terima kasih Pak salam kenal Pak Irwan Susilo jadi kalau untuk krip kebetulan memang saya tidak punya pengalaman untuk mendesain pada area yang sudah terkena krip cuman yang bisa kita lihat tadi adalah dari tipikal atau bentuk pergerakannya Pak nih dari tipikal pergerakan krip itu kan dia bisa kita lihatkan hampir seperti translasional ya atau dia bergerak apa pada bagian tanah di dasarnya yang luna atau dia itu gampang untuk bergeser Nah itu bisa kita tangani tadi dengan kalau tadi tadi teorinya ya itu dengan dua hal ataukah kita bisa menangani dengan beloncong ataukah kita bisa memberikan dinding menahan di situ Pak jadi supaya dia tidak bergerak transaksi harus kita tahan supaya dia tidak bergerak secara horizontal nah bagaimana kita bisa menahan kita bisa melakukan sistem perkuatan dengan dinding menahan jadi supaya dia tidak bergerak secara translasi jadi bisa kita mungkin bisa kita dengan tembok penahan ataukah dengan turap apa turap apa turap sit-pile itu Pak ngge turap sit-pile atau kadini menahan beton atau kadini menahan batu kali jadi kita harapkan supaya dia tidak bergerak lagi jadi kita pasang memanjang pada area yang kita ingin amankan misalkan ada suatu area infrastruktur yang ada ya kita amankan spot-spot yang ada di sekitar infrastruktur yang kita ingin amankan posisinya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Pak Irwan ya kalau casenya mungkin ini mas soalnya itu soal ekspansif gitu jadi ini kebetulan di jalan tol yang kena formasi kerek itu loh oh lempung kerek itu jadi ini juga agak ekstra ya jadi agak ekstra ini juga jadi seperti itu oke oke saya lanjutkan Pak Irwan kalau memang ada situasi tanah yang bermasalah kalau di kami itu juga ada istilah tanah sulit atau tanah yang bermasalah jadi kalau tanah yang kembang susut atau tanah ekspansif itu memang tanah yang aktivitas kembang susutnya itu dipengaruhi oleh adanya air ya adanya air jadi kalau dia tidak ada air atau dia kekeringan dia akan mengalami penyusutan kalau dia banyak air malah dia akan mengalami ekspansi atau dia akan mengalami pengembangan nah eh biasanya untuk mengenai menangani tanah yang seperti ini itu kita harus mengelola bagaimana air itu bisa apa masuk ke dalam tanah jadi kita izinkan masuk atau tidak kalau kita tahu bahwa tadi ini tanah ekspansif itu tanah yang tidak boleh kena air sedikitpun ya berarti kita harus kita harus proteksi buat dia tidak boleh kena air misalkan kita berikan apa kita berikan material yang kedap misalkan dengan material biosintetik supaya dia tidak bisa terendam atau tidak bisa terkena air Nah itu bisa kita berikan biasanya kalau di badan jalan itu yang sependek pengetahuan saya itu di ruas apa lamungan Bojonegoro itu dia diberikan geomembran Pak di bawah di bawah apa di bawah badan jalannya itu bermanfaat supaya dia tidak bisa masuk ke dalam atau tidak bisa berpenetrasi ke dalam tanah dasar yang memang dia tanah ekspansif ataukah juga mungkin saya apa saya saya ilustrasikan dianung ya Pak izin di apa papan ke Pak sebentar caranya papan gimana ya ini wordword tidak keluar portnya ya basic atau mungkin saya buka PowerPoint saya kasih sheet kosong ya sebentar saya izin saya sehat sekali lagi apakah terlihat gitu ya oke terima kasih di kalau kita punya timpunan badan jalan sepanjang badan jalannya ya nah tanah aslinya nah ini bisa kita lindungi Pak dengan apa dengan jadi dia biasanya terintegrasi dengan saluran apa drenasenya jadi misalkan disini kita lindungi suatu penutup ya penutup berupa lapisan ini harus kita lebihkan sampai ke luar apa namanya si salurannya juga jadi artinya air itu enggak boleh kita izinkan dia untuk masuk nah ini namanya geomembran jadi air di luar bisa masuk ke drenasenya kemudian air tapi tidak bisa masuk walaupun nanti misalkan terjadi apa kebocoran di drenasenya tidak akan bisa dia bisa masuk ke dalam tanah sini jadi ini adalah lapisan geomembran ya memang dia kita manfaatkan untuk membuat supaya dia kedap ya geomembran jadi kalau memang lempung kere atau lempung yang memang tingkat ekspansifitasnya tinggi ya berarti kita harus hindari supaya air itu enggak bisa untuk apa untuk bisa masuk ke dalam ya kemudian tadi kalau misalkan dia juga ada potensi krip ya berarti kita harus pasang ke suatu apa proteksi atau penahan supaya gaya rosenthalnya tidak ikut membuat tanah itu menjadi bergerak atau tidak tidak ikut menjadi bergeser demikian Pak Irwan ya terima kasih Mas Randy ngasih Oke sami-sami Pak Irwan Pak Irwan dari masyarakat geotehnik Yagi Oke Monggo ada pertanyaan juga yang tertulis di kolom chat yaitu mohon izin untuk membacakan dari Anton-Anton Dharma bagaimana dengan penanggulangan dengan vetiver jarang sekali di Indonesia Monggo Pak Randy ih terima kasih Pak Aris jadi vetiver ini seperti halnya apa tanaman ya atau vegetasi ya saya kita namakan rumput vetiver ya itu memang masih apa ya masih diteliti artinya dari keefektifan untuk dia bisa menahan longsoran yang dangkal tapi tidak bisa untuk yang dipsitit ya dia untuk longsor yang area permukaan itu kami kebetulan dengan prof Ria juga itu memimpin mahasiswa S2 tahun 2021 yang lalu itu eh di sana itu memang perbaikan untuk timbunan badan jalan ya itu lereng yang ada di bawah badan jalannya itu masyarakat sekitar dia apa manfaatkan teknologi sekitar masyarakat sekitar itu dengan menggunakan rumput vetiver ini apa namanya eh berfungsi secara optimal karena memang tanah yang ada di di situ tanah yang dominan tanah berputir kasar atau tanah yang dominan pasir atau kagrikil dia bisa bermanfaat sekali tapi kalau untuk tanah yang lain mungkin tidak akan efektif karena kan kalau tanah yang berputir halus itu kan kecenderungan untuk longsorannya kan dia dipsitit ya tidak yang longsor permukaan jadi memang akan bermanfaat kalau rumput vetiver ini kita gunakan untuk penanganan dan longsoran yang apa permukaan itu bermanfaat sekali jadi dari apa dari pengalaman yang ada di lapangan itu kalau nggak salah di luar pulau kalau singkat saya itu mahasiswa yang kami bimbing itu itu dia lerengnya hampir tegak jadi sekitar 60-70 derajat kemudian yang dipasang itu adalah rumput vetiver dan tanaman pakis tanaman pakis yang disusun di apa dinding lerengnya Nah itu dia harapannya supaya untuk menahan longsoran permukaan tadi karena tanahnya kebetulan dominan putiran yang kasar atau dominan tanah yang non kohesif disitu itu memang bisa efektif jadi memang dari segi apa pengembangan juga dia saya masih di riset karena ada tanah ada rumput vetiver yang dia bisa bisa apa bisa bisa akarnya dalam ada yang akarnya pendek jadi ada dua macam juga tanah apa rumput vetiver itu ada yang dia bisa apa akarnya menunjang sampai dalam ada yang hanya apa hanya di permukaan saja Nah itu mungkin memang masih dalam pengembangan untuk saat ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Aris yang tersebut menerusnya tersebut saya balut tambahin monggo monggo minggu jadi petiver itu kan rumput sebetulnya jadi rumput itu dia bisa dalam akarnya bisa sampai mungkin lebih dari 3 meter itu kalau di tanah tanah yang gembu, seperti tahu, cuman tanah yang lembek atau di air dia bisa dalam. Tapi kalau di tanah yang di lereng tadi kayaknya itu enggak, mungkin nanti yang jadi pendek tadi, karena dia tidak bisa menembus sirtu, enggak bisa. Karena dia akarnya akar seperti serahbut saja, bukan akar tunjang. Dan memang ini kemarin rame diusulkan oleh BNPB kalau nggak salah. Nah jadi, tapi memang kita mengusulkan itu untuk lereng-lereng yang tipis, istilahnya tanah yang tipis. Itu memungkinkan, tapi kalau tanahnya yang tebal itu muspro lah. Enggak ada. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Anton. Kita Anton ya, teknik sipil itu. Siap, makasih Pak Amin. Oke, terima kasih Pak Amin. Dikantor Pak Amin, monitor. Ya oke. Sip. Oke. Matur siun Pak Anton atas pertanyaannya. Dan Pak Amin dan... Oh, masih ada pertanyaan lagi di chatroom. Mohon izin dari pertanyaan Bu Roosian, BMKG. Apakah ada penelitian terkait threshold atau ambang batas curah hujan yang dapat menyebabkan longsor? Ya. Oke, pertanyaan cukup menarik. Langsung saya jawab, Pak. Oke, terima kasih. Bu Roosian. Bu Roosian. Oke. Ya, mungkin kalau bisa dilihat di sini, sebetulnya batas atau threshold curah hujan mana yang bisa menyebabkan kelongsoran itu, kembali lagi kita harus membuat bagaimana simulasi pemodelan geotekniknya. Jadi dengan kita memodelkan kondisi lereng kita, kita modelkan bagaimana data geotekniknya, bagaimana geometrinya, dan bagaimana model hujannya, itu tentunya kita akan bisa melihat bagaimana pengaruhnya. Nah, sejauh apa pengaruh hujan tadi terhadap kelongsoran itu bisa kita tentukan. Misalkan kita berikan variasi hujan yang dengan tingkat intensitas curah hujan tertentu dari A, B, C, D sampai meningkat intensitas tertentu misalkan, dan kita lihat bagaimana hasil dari stabilitas lerengnya. Misalkan kita punya suatu hasil yang bervariasi juga ya, misalkan kita bisa hasilkan pattern atau polanya, kemudian kita bisa amati kira-kira polanya ini dia semakin aman, semakin tidak aman, ataukah membentuk suatu pola seperti apa. Nah, dari pola tadi ini bisa kita tentukan, oh berarti threshold-nya dia ini sampai dia bisa dikatakan aman, itu sampai pada suatu level intensitas dengan curah hujan sekian, dan juga dengan lama waktu sekian misalkan. Kan curah hujan itu kan ada, ini mungkin yang bisa menjelaskan banyak yang terkait dengan hidro ya. Bisa kita katakan curah hujan tertentu dan intensitas lamanya, lama curah hujannya. Nah, itu kan kita juga harus lihat di situ bagaimana pengaruhnya. Curah hujan tinggi tapi lamanya sebentar mungkin akan tidak banyak menghasilkan keruntuhan dibandingkan dengan yang curah hujan sedikit, tapi yang lamanya sangat panjang, misalkan periodenya panjang. Nah, itu harus kita lakukan simulasi dengan berbagai variasi, nanti kita bisa tentukan di situ, oh intensitas hujan sekian dan lama waktu sekian ini yang terjadi adalah threshold-nya. Nah, itu yang tadi bisa kita lihat di slide terakhir tadi adalah, ini misalkan saya share lagi ya, kalau ini dia pasti melalui beberapa simulasi, simulasi berbagai variasi kondisi Indonesia sunjan. Dan juga kita lihat dari berbagai varietas kondisi perubahan parameter tanahnya. Jadi, bukan hanya kita melihat threshold dari hujan, tapi juga kita melihat bagaimana perubahan karakteristik tanah akibat peningkatan tegan air pori akibat hujan tadi. Nah, setelah dia mendapatkan pattern atau simulasinya, kemudian dia tentukan, oh garis merah ini untuk waktu sekian adalah di saat nilainya 80 mm, misalkan. Kemudian di sini, oh saat ini di sini. Nah, ini dia tentukan dari berbagai simulasi kondisi geoteknik yang sudah dimodelkan sebelumnya. Jadi, dia bisa mengembarkan garis yang merah seperti ini. Nah, kemudian setelah itu batu baru-baru dia bisa memberikan early warning pada bagian yang kuning-kuning ini. Bagian yang di atas threshold-nya atau di atas ambang batasnya inilah yang menjadi wara-wara atau alarm untuk warga bisa evakuasi, misalkan seperti itu. Nah, ini kan kejadian betulan ya. Ini yang merah ini dia terjadi longsor betulan di sini, di tiga area ini. Nah, yang bisa kita katakan ya memang terbukti berarti dari simulasi yang dia lakukan dari hujannya dan juga dari perubahan parameter tanahnya. Ternyata juga ada polanya yang bisa kita lihat threshold-nya tadi. Mungkin demikian Bu Rosian dan Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rendi. Saya nambahin, saya nambahin. Munggu, munggu Pak Amin. Iya, Pak Amin. Penelitian terkait threshold itu memang ada di Eropa sama di Amerika. Memang ada. Tapi khusus di tropis kayaknya ini tantangan. Ayo kita kerjasama ini BMKG, karena ini BMKG ya kita bisa kerjasama. Mungkin silakan berkomentar aja langsung Bu Rosian. Jadi kita pernah mengumpulkan beberapa data di Indonesia memang terkait dengan itu. Cuman kita belum membuat grafisnya secara threshold tadi belum kita buatkan. Tapi kita pernah, karena ini dari BMKG maksudnya ini kalau penelitian jadi keren ini. Karena dia yang punya data, kita punya data longsor di beberapa tempat. Apalagi tambahin penelitian tanah tadi kayaknya jadi sangat keren. Kita kerjasama aja Bu. Ibu ya kita ya. Itu aja. Bu Rosian. Makasih. Untuk kerjasama saya rasa mungkin ada sih sebetulnya. Pak gitu ya dari akademis dan kita kan jadi dari praktisi gitu ya. Makasih Pak untuk kerjasama. Tapi memang kembali lagi kadang-kadang tergantung lokasinya ya. kebetulan kalau kami PMKG-nya di stasiun klimatologi Jawa Barat, Pak. Oh, tidak apa-apa. Nanti kita kan memang harus seluruh Indonesia untuk mengambil sampel tentang iklim tropis tadi. Siap, siap. Nanti kita siapkan. Kita juga ada, Jawa Barat ada juga, kami juga. Kebetulan kan kami stasiun klimatologi Jawa Barat, jadi untuk data hujan, insya Allah kami banyak, gitu ya, titik-titiknya. Dan untuk kerjasama saya rasa sih sangat, untuk yang saat ini, gitu ya. Sangat ditunggu. Siap, siap. Apalagi Jawa Barat banyak longsor. Wih, tinggal menggabung-gabungkan lah itu. Pokoknya ini menarik. Dan hari ini menarik sekali, dan kami sangat tertarik lebih dalam karena jujur ya, kalau untuk dari stasiun klimatologi Jawa Barat sendiri, kami dari forecaster-nya, sejajar maupun pemerintahnya, tentu tidak begitu didalami ya untuk longsoran ini. Tapi kan masyarakat terus bertanya, gitu. Makanya ilmu hari ini sangat-sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih untuk para support dan juga panitia untuk semuanya yang sudah dielenggarakan acara ini. Oke. Matur suun, Bu Rosian, matur suun. Terima kasih, Pak Rosian. Terima kasih, Pak Rosian. Terima kasih, Pak Rosian. Wah, ya ini dulu penelitian sama firman ini, Pak. Lupa datangnya langsung. Mungkin pertanyaannya ini, Mas Rendi, kan kalau tadi lebih banyak disinggung kaitannya dengan engineering building atau kaitannya apa bangunan yang direkayasa, gitu. Karena dari sisi desain, segala macam. Nah, kan hampir persentase kejadian yang secara alami, apa tadi kan katanya cukup tinggi, gitu. Nah, beberapa kejadian juga memang di daerah-daerah yang memang tidak didesain dan secara alami memang terjadi longsor dan ini yang kebanyakan makan korban, gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah apa scanning seperti apa yang bisa lebih cepat untuk kita menganalisa lebih detail lagi, pertama itu. Yang kedua, terus kaitannya tadi apa, ada slip surface tadi atau bidang gelincir, gitu. Nah, seberapa penting pengetahuan untuk bidang gelincir tadi, karena kalau apa yang selama ini di petanya badan geologi kan hanya efek dari ketinggian, lereng, terus mungkin ada masukan dari peta BMKG, ada curah hujan, segala macam, kan sudah jadi peta potensi tanah bergerak, gitu. Memang map-nya dari badan geologi juga ada, cuman apa pertanyaannya tadi, kan tidak semuanya yang slope-nya tinggi, kemudian curah hujan tinggi, apa dia bisa mengakibatkan longsor tadi? Mungkin tadi peran dari bidang gelincir tadi. Mungkin itu Mas Randy pertanyaan. Pak Tursuhun. Munggu, munggu, amin. Pak Firman, terima kasih. Pak Firman, ini suhunya geofisikan. Pak Firman, semoga lancar studinya, Pak. Amin. Terima kasih pertanyaannya, Pak Firman. Jadi, kalau kita kaitkan dengan ini memang tadi kan yang kita amati, banyak semua kelongsoran itu kan terjadi secara natural atau sedikit sekali yang ada pengaruh dari infrastruktur gedung ataukah beban di atas dan sebagainya. Cuman yang bisa kita cermati di sini adalah ada dominasi dari faktor cuaca atau faktor pengaruh hujan ataukah tidak dan juga faktor jenis tanahnya. Nah, di sini yang perlu kita lihat juga adalah bagaimana pattern atau pola keruntuhannya. Apakah dia slide, topel, itu semua bisa kita amati kalau kita bisa memiliki suatu zonasi atau kita bisa memiliki suatu pemetaan dari seluruh wilayah yang ada dari perbukitan lereng alami ataukah lereng batuan ataukah yang lainnya itu seperti apa di kondisi realnya. Nah, itu bisa kita lakukan suatu pemetaan area kalau tidak salah saya pernah tahu ya peta peta kerentanan tanah longsor cuman mungkin lebih diditilkan lagi tipikalnya kan tadi kalau kita lihat fall itu kan lebih impactnya kan lebih besar ya karena dia sesaat ya maksudnya besar tapi sesaat ya fall itu kan batuan yang langsung menghujam ke bawah itu kan kalau ada sesuatu di bawah kan bisa besar dampaknya misalkan kalau topel topel juga agak mengaruh juga lebih dampaknya lebih lebih apa lebih besar untuk yang ada di bawahnya nah itu mungkin bisa kita diditilkan lagi peta kerentanannya itu dengan peta kerentanan yang mengarah ke tipe tipe pola atau tipe kelongsorannya apakah topel apakah fall apakah slide apakah creep apakah flow dan sebagainya jadi mungkin kita bisa membuat suatu kalau kita sudah punya polanya kita punya zonasi polanya kita bisa membuat suatu mitigasi apa yang perlu kita lakukan jadi misalkan kalau untuk yang topel oh ini kita pakai ini saja perkuatan untuk dindingnya dengan short grit misalkan oh kalau kita perbagi dengan short grit dan ditambah dengan rock bolt misalkan nah kemudian kalau untuk yang slide oh kita perbagi dengan material material perkuatan dengan beton bertulang atau dengan tiang atau dengan seed pile atau yang lain nah mungkin ini akan bermanfaat juga sebetulnya kalau kita bisa memetakan terlebih dahulu secara lebih detail kalau tidak salah saya pernah tahu itu ada peta kelentaran-kelongsoran cuman kurang detail mengenai jenis tanahnya seperti apa dan tipe geruntuhannya seperti apa jadi kita bisa lebih detailkan lagi Pak Firman mungkin menurut pandangan saya siap siap selamat-selamat Pak Firman selamat 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 Pak Firman Pak Rendi terima kasih atas pertanyaannya juga Onggo barangkali ada tambahan pertanyaan dipersilahkan kepada Bapak Ibu barangkali sambil nunggu pertanyaan barangkali dari saya ada sedikit juga Pak pertanyaan untuk Pak Rendi kalau sebenarnya untuk longsor apabila kita tarik itu step satu langkah ke belakang sebenarnya kan untuk longsor itu kalau dilihat dari proses geologi sebenarnya dia suatu proses geologi biasa termartian kalau kita ada pelapukan batuan atau proses exogenik kemudian batuan itu lapuk kemudian tertransport tererosi kemudian tertransport transportnya kalau via fluida berarti dia bisa saja lewat angin atau air kalau grafiti dia bisa lewat longsorannya kita sebut longsoran baru dia berbahaya kalau ada aktivitas manusia di bawahnya kalau memang itu yang kita yang terjadi hampir semua area di Indonesia yang dia proses exogenik dan endogeniknya aktif semua endogeniknya pengangkatan membentuk perbukitan membentuk pegunungan exogeniknya kita berada di katul setiwa curah hujan kita tinggi intensitas matahari cahaya matahari kita tinggi pelapukan kita tinggi sehingga perbukitan perbukitan yang dibentuk oleh endogenik akan diusak juga atau akan terkena pengaruh juga oleh proses exogenik juga pada akhir itu barangkali tadi sempat disampaikan oleh Pak Randy terkait mitigasi bahwa harus perlu disosialisasikan bahwa memang longsor ini sangat mungkin terjadi di daerah Indonesia saya jadi agak kepikiran tadi bagaimana kalau kita perlu bekerjasama sampai level terbawah bahwa perlu menyadarkan masyarakat di desa level desa atau level kelurahan di mana lokasinya itu terutama yang banyak-banyak berbukitan untuk bisa mengidentifikasi karena bisa jadi daerah itu misalkan masih banyak hutannya tapi karena lapukannya atau tadi disampaikan oleh Pak Randy deep-seated lapukannya sudah sangat tebal kemudian dia lerengnya sudah lebih dari angle of repose lebih dari 30 derajat tentu potensinya tinggi barangkali tadi saya agak kepikiran itu saja dengan yang disampaikan Pak Rindy barangkali ada ada anggapan dari Pak Rindy terkait terima kasih Pak Rindy sebelumnya jadi betul memang yang disampaikan Pak Rindy semua itu adalah memang kestimbangan alam jadi untuk mencapai kestimbangan itu memang perlu untuk terjadinya proses eksogenik sehingga dia bisa untuh atau longsor itu sebenarnya semuanya natural tapi masalah muncul kalau ada aktivitas tadi yang disampaikan Pak Aris aktivitas manusia ada permukiman dan sebagainya nah tentunya ini juga menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana cara membuat sosialisasi untuk kepada warga atau permukiman sekitar atau penduduk sekitar karena dari pengalaman kami kami pernah meninjau suatu longsoran di area Kabupaten Malang itu ada yang memang masih itu sudah kita terapkan sistem monitoring untuk melihat pergerakan dan juga melihat bagaimana perubahan parameter tanah yang ada di bawah lereng ini ada warga yang tinggal di atas lereng itu sudah kita kita nyatakan bahwa ini sebetulnya sudah harus evakuasi ini sudah sudah mendekati level yang berbahaya karena sudah kita amati dari simulasi berbagai tadi yang saya sampaikan simulasi berbagai kondisi curah hujan kondisi lamanya hujan dan juga perubahan parameter tanah yang ada di bawah itu sudah masuk ke kritis kan belum melongsor ya tapi dia sudah kritis artinya terpicu satu saja tambahan gaya runtuh ya dia akan mengalami kelongsoran nah tetapi apa yang terjadi warganya tidak mau pindah itu juga kita punya masalah adalah bagaimana cara memberikan kesadaran atau memberikan suatu petunjuk bagi warga sekitar untuk bisa mengikuti apa yang kita ingin sampaikan itu juga menjadi masalah sebetulnya bagaimana cara memberikan sosialisasi yang tepat untuk warganya itu padahal dia tinggalnya di atas selera yang tentunya pasti akan lebih berdampak lagi karena dia di atas memberikan beban juga sebetulnya tapi dia tidak mau pindah nah itu yang juga menjadi tantangan juga sebetulnya jadi memang betul yang disampaikan Pak Aris bahwa semua itu kestimbangan alam namun yang kita pastikan tadi seperti yang disampaikan Pak Aris kita harus memberikan sosialisasi yang tepat bagi warga dan juga mereka dengan berbagai ilmu atau berbagai pengalaman yang kita miliki kita harus sampaikan ke mereka bahwa ini memang betul-betul berbahaya kalau memang kita nyatakan ini sebagai kondisi yang berbahaya nah itu yang kita harus lebih cari caranya supaya pendekatannya bagaimana ini untuk warganya supaya dia bisa mengikuti apa yang kita berikan saran gitu Pak Aris perlu relokasi daerah yang lebih menarik betul-betul karena kan mereka juga sudah punya tanahnya disitu kan kalau disitu hilang tanahnya berarti betul ada upaya relokasi juga yang harus ditawarkan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini perlu kolaborasi berbagai pihak tapi masalahnya itu yang tinggal di pinggir lereng itu banyak sekali kita misalnya jalan dari Ponorogo menuju ke Tergale di bawah ada di atas juga ada pandan itu tiap tahun jalan itu sudah selalu tapi ya susah tapi itu tantangan tantangan kita karena itu memang mereka apalagi di mana itu pacitan banyak lagi tapi ngomongi ngomongi ada pertanyaan terkait dari Pak Firman ITS apakah ada pusat riset longsor ada terlalu bisa Pak Amin yang bisa menjawab itu Pak terlalu ada ada di MKPI bagiannya di situ sementara kita nyantonya di situ kalau mau bersama seluruh disiplin ilmu ya ada di MKPI singkatannya Pak Amin manajemen kebencanaan dan perubahan iklim PP pusat penelitian manajemen kebencanaan dan perubahan iklim salah satu itemnya itu memang longsor tapi memang masih sedikit yang itu Firman terima kasih banyak apakah sudah menjawab Pak Firman mungkin nanti ini Pak Pak sebenarnya apa kan ya kayak Pak Amin kita sedang sempat ngoprekin cukup panjang beberapa kejadian setelah banaran nah sebenarnya apa kaitannya dengan pertanyaan tadi mungkin teman-teman sipil yang bersinggungan sering bersinggungan dengan lereng stabilitas lereng segala macam apakah ada kaitannya dengan roadmap riset yang sebenarnya kan kolaborasi teman-teman geometrika mappingnya cukup bagus kita subsurface apa dari geofisika subsurface informasinya seperti apa kemudian apa pengintegrasinya kan teman-teman sipil kaitannya dengan roadmap sebenarnya kayaknya perlu di ini perlu dijagani kalau model-model kayak kemarin kan angin-anginan kalau lagi ada kejadian gede kita riset kenceng gitu untuk kontinuasinya memang ya sama halnya dengan kejadian gunung api kemarin Semeru begitu Semeru udah agak lama ya hilang lagi gitu mungkin roadmapnya harus kita inikan lagi seperti ini oke ya berkesinambungan Pak Firman jadi bukan hanya eventual aja tapi berkelanjutan artinya ada roadmap yang bisa dijalankan disitu oke betul setuju panglimanya teman-teman sipil mungkin mas soalnya kan yang ngitung teman-teman sipil kalau apa geometrika geofisika supporter pendahulu sebetulnya bukan supporter juga Pak yang yang menyuplai dari awal investigasi kan yang yang apa parameternya kan dari geofisika geologi semua ya sebetulnya kita yang hanya melengkapi siap yang ngitung teman-teman sipil mas masalahnya mau boreng tadi kan ngebornya kan gak bisa disana jadi yang bingung juga bingung kadangnya terpencil barangkali ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya dari Bu Andriana barangkali Bu Andriana berkenan untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya Ayo Bu Selamat pagi Prof semuanya Alhamdulillah ini dari ini dari Pak Citan aduh bingung kalau ditanya ini siap siap jadi begini jadi kalau ini saya gak tahu ya yang menjawab siapa jadi Pak Citan ini kan istilahnya full untuk geografisnya itu secara full adalah kawasan kars dan pegunungan gitu nah nah ini ini pertanyaan saya apakah dengan banyaknya pohon yang ada di tebing tebing itu sudah bisa menjamin kalau tidak akan longsor gitu mungkin itu saja karena saat ini memang di Pak Citan itu sudah mulai banyak alih alih fungsi lahan gitu yang ada di tebing tebing itu karena lebih ekonomisnya kesini jadi lebih banyak seperti itu sehingga 2017 terjadi saya harus kehilangan satu rumah itu itu saja selamat Tunggu dari Pak Randy jadi kalau tadi yang sudah kita lihat tadi dari berbagai penanganan atau mitigasi pasca longsoran ataukah pralongsor itu ada solusi adalah vegetasi sebagaimana yang kita ketahui bahwa vegetasi atau pepohonan ataukah tanaman yang lain itu sifatnya hanya untuk memperkuat tipe longsoran yang dangkal atau dia ada di area permukaan atau longsoran yang mengarah ke translasi tapi kalau dia sudah mengarah ke longsoran yang deep seated atau longsoran yang cukup dalam sampai ke tanah yang ada di bawahnya itu mungkin malah pohon ini tidak akan bisa ada fungsinya atau tidak terlalu banyak berfungsi di situ jadi kita harus pastikan dulu yang mungkin dari sarannya Pak Firman tadi kita petakan dulu dari kondisi tanah yang dipasitan itu lerengnya seperti apa tipe kelongsoran yang akan terjadi maka nanti kita akan bisa lihat di situ yang cocok adalah tipe A penanganannya yang cocok bukan tipe A tapi tipe B itu kita ketahui dulu bagaimana jenis tanah dan bagaimana kondisi lereng yang ada di sana jadi bisa kita tentukan lebih tepat bagaimana penanganan yang pas itu seperti apa mungkin seperti itu Bu Andriana terima kasih Pak Rendi barengkali Pak Amin ada tambahan dari Pak Amin atau Pak Firman terkait penelitian sebelumnya di penelitian Pak Jitan jadi kalau di Pak Jitan memang kan terkenal daerah Kars tadi tanahnya juga tidak tebal tapi juga ada tanah yang sangat tebal jadi di beberapa formasi geologi memungkinkan tanahnya tebal nah memang kalau tadi tumbuhan tadi itu vegetasi tadi itu kalau itu vegetasi seperti pisang seperti bambu rumput tadi itu bisa tidak ada gunanya karena akarnya cuma akar serabut jadi kalau memang di situ mau diperbaiki dengan vegetasi dan memang yang sangat mungkin di situ adalah perbaikan vegetasi karena tadi secara misalnya secara struktural itu sangat tidak mungkin karena lokasinya jauh vegetasi yang biaya yang bisa ada akar tunjangnya Bu gak tahu terencana apa enggak itu atau asal tanam kadang-kadang ada yang asal tancep jadi pakai pohon-pohon yang ada akar tunjangnya sehingga dia nanti bisa menjadi angker seperti yang ceritakan Pak Rendi tadi menuju lebih ke dalam atau ada cara yang sekarang juga sedang berkembang itu namanya rekayasa vegetasi jadi mungkin next berikutnya kita berbicara tentang itu lah nanti saya carikan alinya jadi bagaimana mereka rekayasa lereng supaya tidak longsor dengan cara vegetasi akan saya carikan siap siap terima kasih terima kasih Pak Rendi Pak Amin ada dari Pak Rusman monggo Pak Rusman bisa langsung menyampaikan pertanyaannya terima kasih Pak Aris selamat pagi pagi selamat pagi salam hormat Pak Dr. Amin salam hormat Pak Rendi ijin bertanya ini sedikit terkait dengan pemodelan untuk penanganan longsor berarti kan mesti kita lakukan pemodelan apakah ada pemodelan yang memang bisa kita gunakan untuk beberapa jenis longsor itu dengan mungkin aplikasi yang sama atau memang ada beberapa aplikasi yang khusus untuk jenis longsoran tertentu mungkin singkat itu saja Pak Rendi terima kasih baik langsung Pak Aris Pak Rusman ini teman satu angkatan yang kebetulan menjadi suhu atau menjadi dosen di politenik perkereta apian Madiun yang mengajak masiswa dua kelasnya bergabung di Zoom terima kasih Pak Rusman pasti Pak Amin dulu saya Bapak siap 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 jadi kalau tadi dari penyataan yang saya tangkap itu adalah penggunaan aplikasi atau penggunaan program bantu untuk pemodelan stabilitas lereng itu kan memang bermacam-macam ada pemodelan program bantu yang dia basicnya adalah metode kestimbangan atau limit equilibrio metode ada program bantu yang berdasarkan finite element atau metode element hingga jadi untuk ditanya mana yang lebih lebih tepat pemodelan stabilitas lereng kalau kita ingin memodelkan dengan aplikasi itu adalah tergantung dari kondisinya kalau misalkan kita ingin mengetahui lereng natural yang tidak ada bangunan atau tidak ada infrastruktur atau tidak ada perkuatan di dalamnya itu cukup kita bisa menggunakan metode kestimbangan batas atau kita bisa menggunakan program bantu yang basicnya adalah kestimbangan batas misalkan adalah kioslop ataukah kita bisa menggunakan apa dx table ataukah yang lain nah kalau kita menggunakan suatu tambahan perkuatan atau suatu tambahan infrastruktur yang ada di atasnya kita tidak bisa menggunakan metode kestimbangan lagi karena kita harus menambahkan unsur kekakuan di situ kekakuan tanah atau kekakuan material infrastruktur yang lain nah disitu barulah kita gunakan aplikasi atau program bantu yang basicnya adalah finite element nah jadi yang finite element ini lebih banyak opsinya jadi bisa menggunakan plexis bisa menggunakan apa yang saya tahu sekarang ini midas ya untuk yang lain tapi yang paling umum digunakan adalah yang apa yang plexis itu yang bisa digunakan untuk yang basic finite element jadi tergantung dari kondisinya Pak Rusman jadi kalau kita hanya biasa-bisa saja lereng natural alami ya kita bisa gunakan program bantu kioslope atau kdx-sable tapi kalau yang kita sudah menggunakan suatu elemen perkuatan atau material lain selain tanah itu bisa kita gunakan yang basicnya adalah finite element misalkan plexis mungkin demikian bisa membantu Pak Rusman terima kasih Pak Randi terima kasih Pak Haris disini juga ada Bu Prof Ria barangkali dari Prof Ria ada yang bisa kami pelajari monggo berkenan ya terima kasih sudah baik apa yang diterangkan oleh Pak Randi memang ada juga penekanan bahwa yang harus dilihat adalah hidraulic konduktivitas atau permeabilitas dari tanah jadi tadi seperti mengenai kenapa kok vetiver tidak populer vetiver itu bisa populer untuk tanah-tanah tertentu seperti misalnya tidak bisa untuk apa tanah yang terlalu lunak juga tidak bisa untuk yang terlalu sulit keras karena akarnya tidak bisa masuk juga kenapa kok vetiver itu tidak apa tidak seberapa tidak seberapa populer karena disini begini kita itu di bawah katulistiwa jadi kalau hujan itu luar biasa lebatnya dan itu juga bisa memicu apa memicu kebusukan akar nah kami pernah membimbing dengan Pak Randy waktu itu juga mengenai bagaimana mereka bagaimana kalau dengan vetiver yang harus dicermati adalah kapan vetiver itu ditanam harus ditanam cukup lama sebelum musim hujan yang dahsyat itu terjadi apalagi kalau seperti sekarang pada musim ekstrem misalnya itu juga sulit kalau sangat kering juga sulit kalau sangat pada cuaca ekstrem itu juga sulit nah kemudian kalau kita lihat di lereng yang apa kita lihat bisa misalnya pada tanggul pengawan solo waktu itu kami juga dengan tim ada Pak Randy ada Pak Dua Disa Pak Nang ada Pak Mahendra yang memberi webinar dua minggu lalu saya rasa kami punya penelitian di Bengawan Solo nah di Bengawan Solo itu kita harus lihat bahwa semua perkuatan lereng yang di kerjakan di situ tidak berhasil kenapa tidak berhasil karena tanah di bawahnya itu sangat lunak sehingga apa sehingga perkuatan yang berat itu tidak akan bisa ditanggung oleh tanah di bawahnya nah itu kalau kita lihat di situ fact liver untuk itu bisa tapi begitu ada arus yang besar dimana tanah itu larut karena di situ sudah ada juga perkuatan bambu perkuatan begitu di tanggul lereng pengawan Solo itu dan pada waktu hujan yang sangat hebat itu mereka sudah longsor kalau tanahnya longsor tentu saja air akan melarutkan tumbuh-tumbuhan nah tapi kalau kami menyarankan bagaimana supaya awet kalau kami membicarakan dengan Menterian PUPR bahkan kami pernah presentasi di Jakarta pada Direkturat Jenderal SDA dengan Pak Rendi dengan Pak Dua Disa dengan Pak Mahe nah kami bilang ini tidak bisa kita kerjakan dengan seperti ini selalu mereka bilang solusi yang diberikan ibu selalu mahal iya kenapa karena tanah di bawahnya itu lunak sekali jadi tiang panjang yang disitu sampai 60 meter ke bawah itu pun retak dan hilang hanya yang hilang kami meneliti dari tahun 2006 ya Pak Rendi ya sudah dari 2006 itu begitu jadi memang memang susah seperti ada pernyataan bahwa apapun teknologi bisa mengatasi iya bisa mengatasi tapi harus dilihat bahwa ongkos itu juga tidak bisa kita mengabekan begitu saja begitu Pak jadi banyak hal yang bisa nah tapi ada juga yang tidak bisa beberapa tahun yang perkuatan dengan bambu dan sebagainya itu bagus di pengawan Solo waktu itu belum terjadi musim yang ekstrim climate change nah begitu ada ekstrim climate change itu mereka longsor bahkan tumbuhan bambu itu sampai menggeser jembatan di situ gitu Pak silahkan kalau mau bekerjasama dengan kami kami siap terima kasih terima kasih banyak untuk sharing knowledge ilmunya kuria dan tentu kesempatan yang diberikan kadangkali Pak Amin atau Pak Randy ada tambahan terkait tersebut Pak Haris kalau dari saya juga mungkin karena Prof Ria adalah guru saya jadi semua adalah riset yang Prof Ria dan kami lakukan itu adalah kolaborasi sebetulnya dari geofisika dari hidro dan dari geoteknik jadi kami mencoba untuk melihat bagaimana hubungan atau interkoneksi antara semua bidang tersebut untuk bisa diaplikasikan pada kejadian yang ada di sebagai contoh kasusnya di Tanggul Sukungi Pengawan Sulu mungkin seperti itu Pak Haris terima kasih terima kasih Pak Randy Pak Amin barangkali ada tambahan sudah sudah cukup oke terima kasih banyak sudah pukul sudah lebih dari waktu terima kasih banyak disampaikan kepada Pak Randy selaku pengisi materi hari ini kemudian disampaikan juga terima kasih kepada Pak Amin Prof Ria terima kasih atas kehadirannya tentu kepada Bapak Ibu semuanya yang masih hadir pada menit ke-12 siang hari ini banyak ilmu yang perlu kita yang telah disampaikan banyak sharing knowledge juga kemudian dibuka juga untuk kita bisa berkolaborasi teknik sipil teknik kiofisika tentu juga terbuka juga kerjasama dengan Bapak Ibu dari berbagai instansi UMKG BBPD dan sebagainya untuk bisa kita menindaklanjuti terkait bencana tanah longsor ini yang sebenarnya pasti akan terjadi di Indonesia yang perlu kita perhatikan adalah sebaik mungkin kita untuk bisa melakukan identifikasi daerah mana yang potensinya besar untuk terjadi dan bahaya yang bisa ditimpulkan akibat adanya aktivitas manusia yang ada di sana tentu ini terus sangat perlu kita galakkan untuk bisa mengidentifikasi setiap area-area tersebut ada tambahan juga dari Prof. Ria bahwa pohon itu tidak menjamin untuk tidak terjadi longsor terima kasih Prof. Ria untuk tambahannya sehingga itu semakin menegaskan bahwa setiap area perlu dilakukan identifikasi detail dan hasil identifikasi itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat kita berharap bahwa setiap masyarakat desa memiliki kemampuan untuk bisa mengidentifikasi daerah mana yang berpotensi untuk terjadinya longsor sehingga mereka memiliki kesadaran yang harus dilakukan tentu dengan dukungan dari akademisi dan pemangku kebijakan setempat terima kasih banyak atas waktu yang diberikan semoga ilmu ini dapat berkembang dan terbentuk riset-riset selanjutnya barangkali dari Mbak Dania ada tambahan oh ya ini untuk sertifikat kepada Pak Randy terima kasih banyak terima kasih Randy terima kasih banyak Pak Randy atas ilmunya terima kasih juga untuk aktivitas tempat teknik fisika atas kesempatannya saya selaku moderator juga menyampaikan permohon maaf bila ada hal yang tidak sesuai dan kurang berkenan dengan apa yang disampaikan semoga kita bertemu di lain kesempatan dengan terus mengembangkan pengetahuan terima kasih saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh besok Rambo ada jam 10 kalau mau siap berkait kawasan Rambo Tana Longsor di Jawa Timur dan dari BWPD dari BWPD terima kasih semuanya Pak Randy Pak Amin saya matemuan Pak Aris Amin selamat sehat Pak Amin Pak Dania barangkali bisa diselesaikan saya izin terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.